Jika itu masalahnya, Nirwana, selama api neraka masih ada, ilusori dan setidak akan pernah mati. Mendengar perkataan Sing Ye, sebelum Yosin Yan sempat berbicara, Bai Ling langsung bertanya. Jejak rasa ingin tahu dan kegembiraan muncul di mata Bai Ling saat sudut mulutnya membentuk senyuman. Ya, inilah keunikan Sister Pantom. Hanya Nirwana kali ini, ini akan menyeluruh. Sejauh mana, kami tidak akan tahu. Namun, selama masih ada cukup waktu, Sister Fantasy Dance akan kembali. Sterry Knight berbicara dengan sangat pasti. Bagaimana dengan tahap awal air spiritual? Bai Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Ling dapat memahami bahwa penari hantu masih memiliki sisa kehidupan dalam dirinya. Mungkin menurut Bai Ling, orang seperti Fantasy Dance seharusnya tidak jatuh. Seseorang yang keluar dari primal chaos sungguh tidak terbayangkan. Namun bagaimana dengan air rohani? Apa maksudnya ini? Bukan hanya Bai Ling, bahkan Yosin Yan yang meragukan hal ini juga menunjukkan ekspresi penasaran. Air roh awal, selama era primordial, di dalam kekacauan primordial, mata air jernih telah lahir. Itu dikenal sebagai embun purba, dan beberapa orang menyebutnya sebagai mata air bunda roh. Malam berbintang bergumam. Klan Singyue juga muncul dari primal chaos, jadi Singye secara alami tahu lebih banyak tentang ini daripada orang lain. Embun kekacauan, cairan spiritual legendaris yang bisa membuat manusia abadi. Namun, di zaman kuno, bukankah Dewa Sejati dan Dewa Iblis mendapatkan semua cairan spiritual untuk menghadapi pasukan Shuro? Mungkinkah itu air roh? Begitu kata-kata Singye jatuh, Broken Heaven Blade mengerutkan alisnya dan menatap Singye dengan rasa ingin tahu. Pedang penghancur surga juga telah melihat genangan air roh. Dia pindah bersama Singye dan yang lainnya dan menemukan Ni Tian Xiang. Nyala api juga melihat cairan spiritual. Cairan roh dipenuhi dengan energi tak terbatas. Jika bukan karena halangan Singye, Duan Tian Ren dan yang lainnya akan menganggapnya sebagai peluang besar dan menyimpannya. Ini pasti akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi para petani. Namun, dari perkataan Singye, sepertinya air spiritual ini ada hubungannya dengan embun kekacauan primordial. Apa yang sedang terjadi? Ya, benar sekali, embun kekacauan primordial telah menghilang. Tapi dia tidak menghilang hanya untuk menghadapi Shuro. Sebaliknya, itu karena kolam mata air roh telah dipelihara sejak era kekacauan, dan di bawah nutrisi esensi langit dan bumi, tiga tetes sumber air telah lahir di dalam mata air roh. Tiga tetes sumber air ini diterangi oleh Tuhan yang benar. Setelah seribu tahun, tiga tetes sumber air ini berubah menjadi tiga orang. Itu juga karena hilangnya tiga tetes sumber air inilah sehingga energi mata air roh berkurang drastis. Itulah mengapa mata air roh menghilang saat pasukan Shura mengekstraksinya. Tiga tetes air induk ini menjelma menjadi tiga orang yang akhirnya mengikuti Tuhan yang benar dan menjadi pengikutnya yang paling setia. Kata malam berbintang perlahan. Asteris merasa. Perkataan Singye membuat banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Mata semua orang melebar ketika ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini, mungkinkah ketiganya adalah Wu King Sui, Chimei, dan Yang Mulia Laut Selatan? Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya. Yosin Yan tidak tahu banyak tentang masalah ini. Ya, itu adalah tiga orang ini. Oleh karena itu, ketiganya sangat kuat. Meskipun mereka tidak bisa masuk ke dalam jajaran dewa sejati. Tetapi ketika mereka berada di puncaknya, mereka pasti bisa berdiri di puncak dunia dan berdiri di atas Raja Dewa. Singye menganggup dan berkata dengan pasti. Saya tidak menyangka, asal-usul ketiga orang ini sungguh luar biasa. Ini, agak menantang surga. Kalau begitu, mata air roh telah terbentuk, mungkinkah keduanya? Setelah kaget, mata semua orang membelalak. Asal-usul Chimei, Wu King Sui, dan Yang Mulia Laut Selatan sungguh menakjubkan. Dan sekarang, di reruntuhan, mereka melihat mata air roh telah terbentuk. Mungkinkah? Mata semua orang terfokus pada Singye. Klan Singye sangat misterius. Mereka mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Apa yang mereka tahu? Banyak orang yang ingin tahu. Tidak diragukan lagi Singye adalah orang yang paling memahami masalah ini, bukan? Sekarang sepertinya begitu, mata air roh itu telah terbentuk dan mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Tampaknya sebelum saudari Huan Wu meninggal, selain jejak api nirwana. Harapannya, hal ini juga meninggalkan harapan bagi sister Chimei dan sister Wu King Sui. Jika mata air jiwa ini dapat tercerahkan dan dipelihara dalam waktu yang cukup, mungkin saudari Chimei dan saudari Wu King Sui akan kembali lagi. Singye bergumam. Benar-benar. Mendengar perkataan Singye, K.R. langsung berseru. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Zilan menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman. Kuang Ren, saudara hantian, kalian berdua jaga mata air roh dan jangan biarkan siapapun mendekat. Liu Xinyan, sebaliknya, adalah yang paling tenang. Kekuatan spiritual macam apa yang ditinggalkan oleh mata air roh dalam kekacauan. Bisa dibayangkan berapa banyak pejuang yang memimpikannya. Jika tidak ada yang menjaganya, dalam situasi kacau ini, mata air roh pasti akan didambakan oleh orang lain. Liu Xinyan tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Oke, saudara hantian dan saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mendekati mata air roh. Mendengar perkataan Liu Xinyan, ekspresi Kuang Ren berubah serius dan dia buru-buru menjawab. Begitu suaranya turun, Kuang Ren dan hantian saling memandang. Tanpa ragu sedikitpun, mereka berbalik dan kembali ke tempat mereka menemukan mata air roh. Sayang sekali kecuali Huan Wu, Chi Mei, dan King Sui, tampaknya semua orang telah jatuh. Setelah Kuang Ren dan hantian pergi, Liu Xinyan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya langsung membuat suasana menjadi berat. Di antara prajurit yang gugur, ada seorang ahli dari klan binatang, dua ahli dari klan iblis, dan beberapa ahli dari klan manusia. Di antara mereka ada orang-orang seperti Zan Yunpeng, yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Ada juga orang seperti Yue Xiong. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin suasana hati setiap orang tidak menjadi berat. Kakek buyut telah jatuh, tapi ini adalah pilihannya. Di tengah suasana hati yang berat, mata singnya tidak bisa tidak memerah ketika dia memikirkan kakeknya. Namun, dia tidak menangis. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Suster Xinyan, tidak apa-apa. Itu pilihan mereka. Ini adalah pengorbanan untuk medan perang tertinggi. Mereka tidak akan menyesalinya. Kakek Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Meraj Danz, Chi Mei, dan Wu Kingsui adalah tiga orang yang diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi bagaimana dengan yang lain? Mereka tidak sehebat sekarang. Oleh karena itu, kematian mereka tidak dapat dihindari. Itu benar. Pertempuran besar yang mengguncang dunia pasti akan berujung pada pengorbanan dan kematian. Jika hal ini bisa membawa perdamaian ke dunia, apa gunanya pengorbanan seperti itu? Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara serius datang dari belakang. Itu adalah Flaming Moon, Yen Seng Yue, dan yang lainnya yang telah tiba. Sejak mereka jatuh, yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat kematian mereka lebih berharga. Yen Seng Yue melanjutkan. Tepat. Wajah Flaming Moon juga serius, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Senior yang jatuh dari klan bis adalah senior yang paling dihormati oleh Flaming Moon. Saat ini, suasana hati Flaming Moon tidak lebih baik dari Yosin Yan dan yang lainnya. Itu benar, itulah satu-satunya cara. Melihat Flaming Moon dan Yen Seng Yue, serta orang-orang yang berkumpul di belakang mereka, Yosin Yan menghela nafas lega. Lihat, ini hampir berakhir. Kemudian, sambil menatap ke langit, Yosin Yan menunjukkan senyuman. Itu benar, ini hampir berakhir. Pada saat ini, dunia perlahan menjadi tenang. Tampaknya tidak banyak waktu tersisa sebelum kembalinya Wang Chen. Gemuruh. Faktanya, seperti yang Yosin Yan katakan, Wang Chen tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, seluruh langit tiba-tiba bergetar hebat saat kerumunan menunggu dengan penuh harap. Di bawah pandangan semua orang. Saat dia melihat, keretakan muncul di langit. Saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari celah. Itu Wang Chen. Haha, itu adalah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang telah kembali. Kepala keluarga Wang, Wang Yan, Zhan Yun Peng, dan wanita itu. Mereka semua kembali. Mereka menang. Sembilan grensura yang legendaris semuanya telah jatuh. Ketika sosok terakhir keluar, kerumunan di bawah menjadi gempar. Pada saat ini, semua orang mengalami kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka kembali. Wang Chen dan yang lainnya telah kembali. Apa artinya kembalinya mereka? Bisa dibayangkan. Sebelumnya, ada sembilan grensura legendaris yang telah memasuki alam luar angkasa bersama mereka. Kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Tapi sekarang, hanya Wang Chen dan yang lainnya yang kembali. Sudah jelas apa hasilnya. Kemenangan terakhir menjadi milik Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah meraih kemenangan telak. Melihat pemandangan ini, semua orang yang menunggu hasilnya merasakan darahnya mendidih. Saat ini, semua orang merasa langit telah cerah. Hati setiap orang yang berada dalam ketegangan kembali ke lubuk hati mereka yang paling dalam. Haha, pasukan Shuro telah gagal. Kemenangan pertempuran ini akan menjadi milik kita. Semangat dan semangat. Kegembiraannya sungguh tak terlukiskan. Kembalinya Wang Chen dan yang lainnya tidak hanya berarti mereka menang. Itu juga berarti pertempuran akan segera berakhir. Luo Ming telah terbunuh. Sembilan grensura legendaris terakhir juga telah terbunuh. Betapa mengejutkannya hal itu. Apakah kemenangan seperti itu tidak cukup untuk membuat orang melupakan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, semua orang bersorak dengan tidak bermoral. Saat ini, melihat sosok yang berdiri di langit, semua orang tidak akan pernah melupakannya. Wang Chen, dewa sejati generasi pertama. Berdiri di puncak dunia ini, dia memimpin medan perang tertinggi dan tiga alam untuk menghancurkan konspirasi Shuro. Dia ditakdirkan untuk dikenang dalam sungai panjang sejarah. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu palsu. Semuanya palsu. Tuan Siuhu, Tuan Siuhu dan yang lainnya, mereka semua mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Wang Chen terluka parah? Bagaimana dia bisa melawan Lord Siuhu dan yang lainnya? Sembilan grensura yang legendaris, mereka semua mati. Sudah selesai. Shuro telah selesai. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kegembiraan di medan perang tertinggi, pasukan Shuro yang bersembunyi di celah itu benar-benar putus asa. Tangisan, lolongan, dan jeritan ketakutan bercampur menjadi satu. Tidak ada berita yang lebih buruk dari ini. Ini adalah akhir yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tentara Shuro dikalahkan sepenuhnya. 3692. Es dan api saling terkait. Inilah realitas dunia saat ini. Kembalinya Wang Chen dan yang lainnya menyebabkan medan perang tertinggi bersorak. Hal ini juga menyebabkan pasukan Shuro putus asa. Jatuhnya Luo Ming telah menyebabkan pasukan Shuro merasa langit telah runtuh. Sekarang setelah sembilan peringkat legenda Shuro Agung telah jatuh, hal itu menyebabkan mereka jatuh dalam keputus asaan. Ini adalah total sembilan peringkat legenda Shuro Agung. Ini adalah harapan terakhir mereka. Bagaimana bisa mereka semua terjatuh begitu saja? Perlu dicatat bahwa setiap orang dari mereka adalah ahli yang sangat kuat. Dengan sembilan dari mereka bekerja bersama, apakah mereka masih tidak mampu melawan Wang Chen? Dalam hal ini, siapa lagi di pasukan Shuro yang bisa membalikkan keadaan? Tidak seorang pun. Tidak satu pun. Keputus asaan dan rasa dingin yang tak ada habisnya melanda, menyebabkan pasukan Shuro menangis. Ada yang menangis, ada yang lumpuh di tanah dengan mata tak bernyawa, ada yang putus asa, ada yang putus asa, dan ada yang mulai mundur. Medan perang telah menjadi kacau balau. Mereka melangkah ke medan perang ini dengan harapan dan impian yang tak ada habisnya. Bahkan sebelum perjalanan dimulai, harapan mereka telah sirna dibuayan. Tidak ada yang lebih tidak bisa diterima selain ini. Tidak ada yang lebih dahsyat dari ini. Tidak peduli seberapa tegas pasukan Shuro, pada saat ini, mereka menjadi sangat rapuh. Serangan balik kita telah dimulai. Mendengar tangisan itu, Yosin Yan, yang berdiri di garis depan medan perang tertinggi, tersenyum. Aku tahu dia bisa melakukannya. Membunuh Luoming, memusnahkan peringkat legenda Surah Agung. Saat ini, Wang Chen sudah berdiri di puncak dunia ini. Awan terbelah menampakkan matahari. Yosin Yan memandang Wang Chen, yang berdiri di antara langit dan bumi di bawah sinar matahari, mengenakan baju besi yang menyala-nyala dan memegang senjata yang tak tertandingi. Dia benar-benar melakukannya. Selain Yosin Yan, Yan Seng Yueh memiliki ekspresi yang rumit. Chen, Anda sudah melakukan yang terbaik. Flaming Moon tersenyum dan menatap Wang Chen dengan bingung. Pemuda yang saat itu tidak memiliki pijakan di perbatasan utara benua langit yang mendalam kini telah menopang seluruh langit. Kejutan macam apa ini? Flaming Moon, yang mengikuti Wang Chen langkah demi langkah, sangat menyadari kesulitan dan bahaya di sepanjang jalan. Tapi sekarang, Wang Chen yang melakukannya, bukan. Memikirkan hal ini, Flaming Moon dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bos, kita berhasil. Hahaha, era milik kita telah tiba. Di kejauhan, atas permintaan Yosin Yan, mata orang gila yang menjaga air spiritual berkedip-kedip karena kegembiraan. Iya, dia melakukannya. Kembali ke inti mata laut, ketika dia melihatnya, dia masih sangat lemah. Saat itu, dia tidak memiliki pijakan dan diburu kemana-mana. Siapa sangka dia bisa berdiri setinggi itu? Dia, yang telah mencapai hegemoni yang tak tertandingi, masih ingat perlombaan laut yang telah menghilang dari pandangan di medan perang tertinggi. Hantian memandang Wang Chen dengan bingung. Saat ini, perhatian seluruh dunia tertuju pada sosok itu. Sembilan grensura yang legendaris semuanya tersegel. Di negeri Tulang, Prefektur Ling, saat ini, kerumunan orang bersorak dan surah melolong. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Sembilan grensura yang legendaris semuanya disegel. Setelah mengalahkan empat kota berturut-turut, Wang Chen dan anggota tim lainnya. Dia mengendalikan situasi. Dengan bantuan Ling Yun dan yang lainnya, serta dukungan ribuan roh jahat, bahkan jika lima grensura legendaris yang tersisa kuat, apa yang dapat mereka lakukan? Jika mereka berkumpul, kelima shuro ini mungkin bisa menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Sayangnya, mereka terpisah. Dalam keadaan seperti itu, ancaman macam apa yang bisa mereka berikan kepada Wang Chen? Bahkan sedikitpun ancaman tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, Wang Chen menyapu bersih semuanya. Pada saat ini, semua shuro legendaris disegel di Aula Sage Sembilan Surga milik Wang Chen. Sekarang, Wang Chen kembali ke medan perang ini, ke negeri tulang. Melihat reaksi penonton di bawah, dia dipenuhi emosi. Itu benar, sembilan shuro legendaris disegel, dan pasukan shuro telah kehilangan tulang punggungnya. Selain Wang Chen, Zhan Yunpeng juga menghela nafas. Baru setelah melihat kekuatan tempur Wang Chen barulah dia menyadari betapa kuatnya Wang Chen. Memikirkan bagaimana Wang Chen menyegel sembilan shuro legendaris dengan begitu mendominasi, Zhan Yunpeng merasa seperti berada dalam mimpi. Sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Tanpa bantuan jutaan roh jahat, dia pasti akan kalah. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Terutama setelah menyegel beberapa surah terakhir, Wang Chen tampak menjadi lebih baik. Surah legendaris itu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Semangat macam apa yang dia miliki? Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga Zhan untuk memiliki seorang patriark seperti itu. Mengikuti Wang Chen, Zhan Yunpeng tahu bahwa keluarga Zhan sekarang berada di puncak. Itu adalah kemuliaan yang melampaui masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, saatnya mengakhiri pertempuran. Wang Yan bergumam sambil melihat pasukan shuro yang kacau di celah itu. Kilatan dingin muncul di matanya. Kakak, ayo kita akhiri pertarungannya. Rambut ungu panjang Xiao Yun menari tertiup angin saat dia menatap Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Pembantaian sebelumnya sepertinya membuat Xiao Yun merasakan sesuatu. Pada saat ini, anehnya dia diam. Mari kita akhiri pertempurannya. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menganggup dan menjawab. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Raja Shuro yang legendaris dan Shuro Agung telah jatuh. Tidak ada lagi hambatan di depan Wang Chen. Membunuh. Tiba-tiba, mata Wang Chen menyipit saat dia berteriak. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Bencana ini telah mengguncang seluruh medan perang tertinggi. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Produk. Dengan dengusan lembut itu, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, melesat melintasi langit, dan langsung menuju tentara Asura. Membunuh. Mengikuti di belakang Wang Chen, Wang Yan, Xiao Yun, dan Zhan Yunpeng juga berlari keluar. Membunuh. Patriar keluarga Wang memulai pembantaian terakhir. Huff. Kita tidak bisa menghadapi Shuro yang legendaris, tapi kita bisa menghadapi orang-orang itu. Membunuh. Ikuti Patriar keluarga Wang dan balas dendam leluhur kita. Membunuh. Bunuh semua pasukan Shuro. Di bawah medan perang tertinggi, melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu menuju pasukan Shuro, serangkaian raungan marah terdengar. Kali ini, darah semua orang mendidih. Kali ini, semua orang marah. Ini sungguh gila. Dia harus membunuh seluruh tentara Shuro. Suara siulannya memekakkan telinga. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit. Puluhan ribu ahli berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang pasukan Shuro. Ini adalah pembantaian terakhir. Ini akan menjadi pembantaian. Ah, tidak bagus. Wang Chen. Ini Wang Chen. Wang Chen datang. Sial, masih banyak orang. Banyak orang mengikuti Wang Chen ke sini. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Melihat Wang Chen menyerbu keluar, melihat semua ahli di medan perang tertinggi menyerang pasukan Shuro di bawah pimpinan Wang Chen, pasukan Shuro di dalam celah itu benar-benar ketakutan. Teriakan alarm bisa terdengar. Orang-orang yang sudah putus asa benar-benar pingsan. Seluruh pasukan Shuro berada dalam kekacauan. Puluhan ribu, ratusan ribu tentara Shuro berada dalam kekacauan. Ada yang mencoba melawan, ada yang mencoba melarikan diri. Berlari. Berlari. Kami bukan tandingan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen. Segera, semakin banyak orang yang melarikan diri. Berlari. Pemikiran ini menyebar dengan cepat. Bahkan Tuan Luoming bukanlah tandingan Wang Chen, dan pasukan Shuro yang legendaris bukanlah tandingan Wang Chen. Siapa yang bisa menghentikan Wang Chen? Tidak seorang pun. Berlari adalah pilihan terbaik. Seketika gelombang suara menyebar, tentara Shuro yang tak terhitung jumlahnya mulai merasa takut dan ingin melarikan diri. Huff. Berlari. Karena kalian ada di sini hari ini, kalian semua akan tetap di sini. Wang Chen telah melihat semua yang terjadi di bawah. Ketika pasukan Shuro mulai runtuh, Wang Chen telah menyerbu ke dalam celah. Membunuh. Sambil meraung, Wang Chen mengayunkan pedang di tangannya. Berlari. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Karena mereka berani menyerbu Paramount Battlefield dan memiliki ambisi untuk mengambil alih tiga alam, mereka harus bersiap untuk dikuburkan di negeri asing. Tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Tujuh Tebasan Apokaliptik. Sambil meraung, pembunuh dewa di tangan Wang Chen mengeluarkan suara siulan yang tajam. Tujuh Tebasan Apokaliptik. Ini adalah langkah yang telah dipelajari Wang Chen sejak lama. Tujuh Tebasan Apokaliptik dibagi menjadi tujuh gerakan, dan setiap gerakan sangat kuat. Dulu ketika Wang Chen berada di level Divine Martial, dia bahkan tidak bisa menguasai ketujuh gerakan tersebut. Hanya ketika dia mencapai level Raja Dewa barulah Wang Chen mampu menguasai ketujuh gerakan. Sayangnya, di level Raja Dewa, Tujuh Tebasan Apokaliptik tidak lagi banyak membantu Wang Chen. Itu sebabnya Wang Chen tidak pernah menggunakannya. Saat itu, ketika Wang Chen, lawannya lebih kuat, jurus terkuat dari Tujuh Tebasan Apokaliptik hampir tidak sebanding dengan seni dewa. Itu sebabnya Wang Chen hanya bisa menguburnya. Namun Wang Chen tidak menyerah pada langkah ini. Karena bagian terkuat dari Tujuh Tebasan Apokaliptik bukanlah jurus ketujuh, melainkan fusi. Menggabungkan tujuh gerakan menjadi gerakan kedelapan adalah Tujuh Tebasan Apokaliptik yang sebenarnya. Wang Chen tidak menyerah pada langkah ini. Akhirnya, Wang Chen bisa menggunakannya sekarang. Setelah masuk ke jajaran Dewa Sejati, Wang Chen tidak membuang energi apapun untuk menggabungkan gerakan ini. Pada saat ini, gerakan yang telah terkubur terlalu lama ini akhirnya bersinar di tangan Wang Chen. Suara mendesing. Tujuh Tebasan Apokaliptik tersapu, dan Pembunuh Dewa mengeluarkan peluit tajam. Wuss! Niat membunuh yang mengerikan tersapu. Niat membunuh yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi ribuan hantu ganas. Seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh dunia dipenuhi dengan energi pedang. Swash swash swash. Senjata sepanjang seribu kaki itu belum sepenuhnya ditebas, tapi energi pedang adalah yang pertama menunjukkan kekuatannya. Puff puff puff. Di tengah energi pedang, kabut darah memenuhi udara. Shuro yang tidak bisa mengelak tepat waktu, atau mereka yang lebih lemah, tidak bisa menahan satu pukulan pun dari energi pedang. Di dalam energi pedang, mereka berubah menjadi kabut darah, dan daging serta darah mereka terbelah ke segala arah. Bas! Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, tujuh tebasan apokaliptik mengejutkan langit dan bumi. Pada saat ini, tujuh tebasan apokaliptik bersinar di tangan Wang Chen, dan itu tidak kalah dengan seni dewa agung manapun. Faktanya, di tengah niat membunuh yang mengerikan ini, kekuatan gerakan ini hampir saja membelah langit dan membelah bumi. 3693. Tujuh tebasan apokaliptik mengejutkan langit dan bumi. Saat pedang terhunus, langit dan bumi berubah warna, hantu mengaum, dan binatang buas berlari kencang. Aura pedang yang memenuhi langit berubah menjadi hujan badai. Ah! Dalam aura pedang, jeritan dan ratapan terdengar. Daging dan darah berceceran di mana-mana, langit dan bumi berubah warna. Tujuh tebasan apokaliptik sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Tidak! Dalam aura pedang yang mengerikan, jeritan keputus asaan terdengar. Membunuh! Dunia dihadapannya berubah menjadi dunia pembantaian, neraka dunia. Namun, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Menghadapi teriakan Shuro, Wang Chen tidak merasakan sedikitpun tergerak atau melunakkan hatinya. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Ini adalah peraturan yang tidak berubah sejak zaman kuno. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Luo Ming hari ini, apa yang akan terjadi jika dia yang dibunuh? Mungkin semua orang di medan perang tertinggi, semua orang di tiga alam akan menjadi orang-orang yang meratap dalam keputus asaan saat ini, bukan? Pada saat itu, apakah Luo Ming akan berhati lembut? Tentu saja tidak. Shuro berada di sisi berlawanan dari semua makhluk hidup di tiga alam. Tidak ada emosi untuk dibicarakan. Memotong. Dengan suara gemuruh, tujuh tebasan apokaliptik di tangan Wang Chen berubah menjadi pedang besar yang seolah mampu membelah langit dan bumi serta membelah alam semesta menjadi dua. Cahaya pedang tak berujung menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh dunia gemetar dan bergemuruh di bawah pedang ini. Pada saat itu, seolah-olah Wang Chen telah melakukan tujuh tebasan apokaliptik satu per satu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah langkah yang lengkap. Itu telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan tujuh tebasan apokaliptik ke dalam gerakan yang paling penting. Ini adalah jurus mematikan yang paling menakutkan. Aura pembunuh menyebar ke setiap sudut. Desir. Kemanapun pedang panjang itu lewat, kabut darah memenuhi langit. Tidak. Jangan bunuh aku. Ah. Ah. Dimanapun pedang panjang itu lewat, jeritan dan tangisan bisa terdengar. Anggota badan dan tulang yang terputus berserakan di mana-mana. Dalam sekejap mata, seluruh dunia telah berubah menjadi dunia darah. Ledakan. Hanya ketika pancaran pedang panjang meredup dan suara gemuruh terdengar, aura pedang mulai menghilang. Sejauh mata memandang, potongan daging dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Asteris merasa. Bahkan Yen Seng Yue dan yang lainnya, yang baru saja tiba, mau tidak mau menghirup udara dingin. Seratus ribu yama dalam satu serangan pedang. Itu tidak istimewa, bukan? Ini. Pedang ini telah memanen lebih dari sepuluh ribu shuro. Ini adalah kekuatan absolut. Sejauh mata memandang, dunia berlumuran darah. Pembantaian yang disebabkan oleh satu gerakan Wang Chen sekali lagi mengejutkan penonton. Haha, kepala keluarga Wang telah memulai pembantaiannya. Kita tidak boleh ketinggalan. Ia, membunuh. Kami tidak akan membiarkan satu pun shuro lolos. Setelah pulih dari keterkejutannya, seseorang tertawa terbahak-bahak. Wang Chen memusnahkan lebih dari sepuluh ribu tentara shuro hanya dengan satu serangan pedang. Betapa menariknya hal itu. Melihat pedang ini, semua orang merasakan darah mereka mendidih. Seberapa kuatkah surah? Di depan surah, para seniman bela diri dari medan perang tertinggi berada dalam posisi yang dirugikan. Nama surah seperti nama iblis jahat. Tapi bagaimana dengan hari ini? Segalanya telah berubah. Shuro yang tampaknya tak terkalahkan di masa lalu. Hari ini, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana mungkin masa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa? Sejak Wang Chen memulai pembantaiannya, mereka tidak boleh ketinggalan. Jika tidak, mereka hanya bisa menonton penampilan Wang Chen. Siapa yang rela membiarkan hal itu terjadi? Perasaan tertekan di masa lalu, keluhan hari ini, akumulasi kebencian terhadap klan Shuro selama ribuan tahun semuanya dilepaskan pada saat ini. Satu demi satu, para seniman bela diri menyerbu ke tengah-tengah pasukan Shuro seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Pertempuran terjadi di mana-mana, dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Pada saat ini, bagaimana pasukan Shuro yang kalah bisa melawan para ahli perkasa di medan perang tertinggi? Apalagi dengan kehadiran Wang Chen, Wang Yan, Ling Yun, Zan Yun Peng, dan lainnya. Para ahli absolut ini berada di garis depan, seperti pedang tajam, menusuk jantung pasukan Shuro. Kemana pun mereka lewat, darah dan daging berceceran. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di bawah serangan keempat orang ini, pasukan Shura dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana mereka bisa menolak? Yang menunggu mereka hanyalah pembantaian. Pembantaian. Segera, situasinya berubah menjadi pembantaian sepihak. Dalam pertempuran hebat seperti itu, efek yang ditimbulkan oleh keberadaan pembangkit tenaga listrik absolut sangatlah beragam. Sama seperti Wang Chen saat ini. Tanpa Wang Chen, bagaimana medan perang tertinggi bisa menekan pasukan Shura sedemikian rupa? Bermimpilah. Bahkan tanpa Luoming dan sembilan Shuro Agung yang legendaris, kekuatan pasukan Shuro tidak bisa diremehkan. Medan perang tertinggi ingin menjatuhkan pasukan seperti itu. Mereka pasti harus membayar mahal. Namun, karena kehadiran Wang Chen, situasinya menjadi sepihak. Saat ini, Wang Chen adalah rajanya. Dia memimpin pasukannya, menyapu ke segala arah, tak terhentikan. Ini adalah keturunan seorang raja. Ini adalah kembalinya seorang raja. Ini adalah keturunan sebenarnya dari seorang raja. Di mata Wang Chen, jutaan tentara Shuro hanyalah semut. Buah-buahan. Kabut darah memenuhi langit, dan darah di tanah telah berkumpul di lautan luas. Gelombang darah melonjak dan jatuh. Pemandangan di sini bahkan lebih mencengangkan daripada neraka. Huff, kamu mau kemana? Pembantaian berlanjut. Melihat puluhan ribu pasukan surah yang tersisa hendak bergegas keluar dari celah dan masuk ke alam surah, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jika orang-orang ini bergegas ke alam Shuro, apa yang akan terjadi? Wang Chen saat ini sangat kuat. Para ahli di medan perang tertinggi saat ini semuanya mengesankan. Namun, bagaimana jika mereka membantai untuk masuk ke alam Shuro? Ada terlalu banyak variable. Selain itu, alam surah bukanlah dunia yang ingin diintegrasikan oleh Wang Chen dan yang lainnya. Itu adalah dunia yang sangat tandus. Itu bukanlah dunia yang cocok untuk ditinggali manusia. Kalau begitu, mengapa mereka mengambil risiko memasuki alam Shuro dan menghadapi puluhan juta atau bahkan ratusan juta alam Shuro? Tidak perlu melakukan itu. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah menjaga orang-orang ini tetap di sini. Itu sudah cukup. Orang-orang ini adalah elit di dunia Shuro. Jika dihancurkan, alam Shuro tidak akan bisa pulih setidaknya selama seribu tahun. Medan Perang Shuro. Tentara Shuro. Wang Chen ingin melihat apa yang bisa dilakukan pasukan Shuro di Medan Perang Shuro. Medan Perang Shura, dunia ini, Wang Chen sudah lama tidak menggunakannya. Dunia ini perlu diperbaiki. Raja Shuro perlu diperkuat. Itu adalah dunia Shura milik Wang Chen. Ledakan. Saat Wang Chen mencubit segel di tangannya, dunia Shura terselubung. Buah-buahan. Dalam sekejap mata, dunia terdistorsi. Mereka yang melarikan diri dengan panik, mencoba melarikan diri kembali ke alam Shuro, pasukan Shuro disegel di Medan Perang Shuro dalam sekejap mata. Pasir kuning berterbangan, kabut memenuhi langit, dan niat membunuh-memenuhi udara. Pada saat ini, dunia Shuro dipenuhi dengan aura pembunuh. Tidak, kita terjebak. Sudah berakhir, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Wang Chen ingin membunuh mereka semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat mereka terjebak di dunia Shuro, kali ini semua orang Shuro panik. Medan Perang Shura ini terasa familiar bagi mereka, membuat emosi mereka mendidih. Namun, pada saat ini, kepanikan benar-benar menekan jejak mendidih itu. Apa yang menanti mereka di dunia tertutup ini? Bisa dibayangkan. Melihat kemunculan Wang Chen, melihat ribuan ahli yang mengikuti Wang Chen ke dunia ini, pasukan Shuro jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Mengaum. Tak jauh dari situ, gerbang Shuro terbuka di beberapa titik. Di dalam gerbang Shuro, Shura paling primitif dipanggil satu per satu. Tanpa bertransformasi, inilah Shuro yang paling murni. Namun, mereka mendengarkan perintah Wang Chen, mereka berada di bawah kendali Wang Chen. Shuro yang tak ada habisnya melonjak, bergandengan tangan dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tertinggi. Pesta pembunuhan terakhir telah dimulai. Kamu tidak akan bergerak. Tanpa sadar, Yosin Yan datang ke sisi Wang Chen, memandang Wang Chen yang berdiri diam di awan, menyaksikan pembantaian, dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Dia tidak lagi serius seperti sebelumnya. Dia melihat ke bawah dari atas, melihat ke bawah pada pesta pembantaian ini. Dia seperti seorang raja, menunggu kemenangan terakhir. Saya tidak akan mengambil tindakan. Itu sudah cukup. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas lega. Tidak perlu melanjutkan. Dia membunuh Luoming, memusnahkan sembilan Shuro Agung yang legendaris, dan memusnahkan puluhan ribu pasukan Shuro dengan tujuh tebasan apokaliptik. Setelah itu, dia membunuh pasukan Shuro, membanti Shuro yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia menyegel Shuro di medan perang Shuro, memanggil pasukan Shuro primitif yang tak ada habisnya. Wang Chen sudah berbuat cukup banyak. Dia tahu bahwa dia tidak perlu melanjutkan. Bahkan jika Wang Chen tidak bergerak, situasinya sudah berada di bawah kendalinya, bukan. Karena masih ada Wang Yan, Ling Yun, Zhan Yun Peng, Flaming Moon, Yan Seng Yue, dan Sky Breaking Blade. Orang-orang ini sudah cukup. Terutama Ling Yun, Wang Yan, dan Zhan Yun Peng. Ketiga orang ini bagaikan bilah tajam, menyapu angin dan awan pembantaian kemanapun mereka pergi. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Bahkan di malam bulan purnama, Flaming Moon, Yan Seng Yue, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Terlebih lagi, dengan kematian Luo Ming dan kematian 9 Shuro Agung yang legendaris, pasukan Shuro telah lama runtuh. Di bawah sapuan Wang Chen, mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana pasukan Shuro masih bisa menjadi ancaman? Sudah waktunya untuk berhenti. Wang Chen tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Yang tersisa hanyalah panen terakhir. Pesta terakhir ini, biarkan para ahli di medan perang tertinggi menikmatinya sepuasnya. Wang Chen hanya perlu menonton dengan tenang, dia hanya perlu mempertahankan domain Shura. Ini adalah kesempatan terbaik bagi domain Shura untuk menyerap energi. Dengan darah dan daging dari puluhan ribu pasukan Shura yang kuat, Wang Chen percaya bahwa domain Shura akan menerima peningkatan terbaik. Tuan dan yang lainnya sepertinya belum banyak pulih dari luka mereka. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Namun segera, ketika dia melihat pemandangan di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Zhan, Ling Yu, King Tian Chou, semuanya tenggelam dalam pembantaian. Orang-orang yang sangat dikenal Wang Chen ini tampaknya tidak dalam kondisi baik. Hal ini membuat Wang Chen mengungkapkan ekspresi khawatir. Sebelumnya mereka adalah kekuatan utama di pinggiran untuk mempertahankan formasi. Beban yang dibawa oleh formasi tersebut menyebabkan mereka menderita luka berat. Meski kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dari Sterling Night, Flaming Moon, dan lainnya. Namun, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan pesta terakhir ini. Ini mungkin satu-satunya saat dalam jutaan tahun. Menghadapi kekhawatiran Wang Chen, Yosin Yan tersenyum dan berkata sambil melihat ke arah Lin Zhan dan yang lainnya di kejauhan. Itu benar, pesta ini, siapa yang mau melewatkannya? Berapa banyak yang telah mereka bayarkan? Berapa banyak yang telah mereka tanggung? Selama mereka masih memiliki sisa kekuatan, saya khawatir tidak ada yang akan menyerah pada pesta seperti itu, bukan? Inilah kemuliaan, inilah kemegahan. Jutaan tahun yang lalu, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Sekarang, ini adalah pesta yang lebih besar lagi, siapa yang akan melewatkannya? Setelah pertempuran ini, pemandangan seperti itu mungkin tidak akan terlihat lagi selama puluhan ribu tahun. Mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengalaminya lagi. Tidak ada yang berharap akan ada waktu berikutnya. Oleh karena itu, pikiran setiap orang adalah mensyukuri apa yang ada di hadapannya. Kalau begitu biarkan mereka menikmatinya. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen tersenyum. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah serius dengan sedikit penyesalan yang kompleks, rasa bersalah yang tak ada habisnya, dan keengganan. Sayang sekali Huan Wu, Chi Mei, Wu King Sui, Yu Qian Qiu, Senior Yue Xiong, dan yang lainnya. Tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Memikirkan orang-orang ini, hati Wang Chen langsung tenggelam. 3694 Saat memikirkan pantom dan sedang yang lainnya, senyuman di wajah Wang Chen menghilang. Ekspresinya menjadi sangat serius. Benar sekali, masyarakat yang hadir masih bisa menikmati pesta pembantaian tersebut. Namun, bagaimana dengan pantom dan sedang yang lainnya? Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan. Hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan rumit ketika dia memikirkan wajah-wajah yang dikenalnya itu. Jika mereka tidak mengorbankan diri mereka sendiri, akan sulit untuk mengatakan bagaimana jadinya hari ini. Yuxin Yan berkata sambil memegang tangan Wang Chen dengan lembut. Dia bisa merasakan beban di hati Wang Chen. Wang Chen membutuhkan penghiburan saat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan ada saatnya dia lemah. Misalnya, Wang Chen. Setiap manusia punya perasaan, dan setiap manusia punya sisi lemah. Tidak ada seorangpun yang tidak berperasaan, dan tidak ada seorangpun yang sempurna. Wang Chen tidak terkecuali. Sayangnya kerapuhan Wang Chen ditakdirkan untuk tidak diperlihatkan. Terlalu banyak beban yang dipikulnya. Terlalu banyak orang yang memandangnya. Liu Xin Yan, yang sangat menyadari hal ini, tahu bahwa dia perlu memberi Wang Chen lebih banyak dukungan saat ini. Itu benar. Tanpa pengorbanan mereka, saya mungkin tidak akan bisa menang. Wang Chen tertawa mencela diri sendiri saat mendengar kata-kata Liu Xin Yan. Tanpa pantom dan sedan yang lainnya menundanya, bisakah dia benar-benar menghancurkan badai bintang dan mengalahkan Luo Ming? Itu akan sulit. Bahkan jika dia mengalahkan Luo Ming, Wang Chen tidak akan mampu melakukan perlawanan. Lalu apa yang akan terjadi pada sembilan Shuro Agung yang legendaris? Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Wang Chen menghela nafas dengan getir. Kamu cukup kuat, tapi langit tidak mengizinkan siapapun menginjaknya. Liu Xin Yan berkata lembut, tapi matanya sedikit tidak fokus. Benar sekali. Wang Chen cukup kuat. Apakah tingkat dewa yang sebenarnya tidak cukup kuat? Hanya bisa dikatakan bahwa langit tidak mengizinkan siapapun untuk menginjaknya. Langit terlalu egois. Karena keegoisannya, ia menciptakan Raja Surah yang legendaris. Karena keegoisannya, dia tidak akan membiarkan Wang Chen mendominasi. Suatu hari nanti, aku akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Aku akan mengendalikan bagian langit ini. Mendengar kata-kata Liu Xin Yan, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tapi matanya sangat tegas. Hari itu, mungkin letaknya sangat jauh atau bahkan tidak dapat dijangkau. Namun, Wang Chen tidak mau menyerah. Dewa leluhur, hanya dengan melangkah ke level itu seseorang dapat mengendalikan dunia. Wang Chen berkata dengan pasti. Nyala api yang berkobar menyala di matanya sekali lagi, membawa hasrat dan kegilaan yang tak ada habisnya. Itu masih kamu yang familiar. Saya masih tidak bisa berhenti. Merasakan perubahan aura Wang Chen, Liu Xin Yan tersenyum. Perasaan yang familiar. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu di sekolah Xing Chen di Beijing. Saat itu, Wang Chen sendirian dan sangat lemah. Saat itu, dia bahkan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, bukankah dia memiliki keinginan seperti ini di matanya? Itulah keinginan akan kekuatan. Itulah keinginan akan ambisi. Bahkan sekarang, Wang Chen belum kehilangan keinginan itu. Dia tidak melupakan niat awalnya. Karena itu, Wang Chen mampu mencapai ketinggiannya saat ini. Di masa depan, dia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kamu akan melakukannya. Liu Xin Yan berkata dengan tekat. Tentu saja. Dia menambahkan seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Benar, pantom dan sedan yang lainnya meninggalkan harapan. Mengingat penemuan sebelumnya, Liu Xin Yan berkata sambil tersenyum. Harapan. Wang Chen terkejut. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tarian hantu. Pantom dan setidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Nirwana. Bagaimana Flame of Chaos bisa dipadamkan dengan mudah? Bagaimana eksistensi yang tidak pernah hancur bisa hilang sepenuhnya dalam badai berbintang? Wang Chen sepertinya telah memikirkan kemungkinan ini, dan ekspresi serius di wajahnya sedikit memudar. Kali ini, Nirwana. Ini akan sangat teliti. Liu Xin Yan berkata dengan suara berat. Ini mungkin hasil terbaik. Dia membutuhkan Nirwana yang lengkap. Dia harus benar-benar melupakan masa lalu dan melepaskannya. Wang Chen menghela nafas. Pantom dan sejuga merupakan orang yang memikul terlalu banyak beban di pundaknya. Dia terlalu keras kepala. Nirwana yang lebih menyeluruh. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Jika Pantom dan sebaru muncul, itu akan menjadi hasil terbaik. Qi Mei dan Wu Qing Sui memiliki air spiritual. Jika mereka punya cukup waktu, mereka bisa terlahir kembali. Mereka memiliki kecerdasan dan sisa jiwa. Kali ini kebangkitan mereka akan lebih cepat. Liu Xin Yan menambahkan. Apakah begitu? Sepertinya Pantom dan sudah banyak berkorban. Masih ada harapan bagi Qi Mei dan Wu Qing Sui. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Pantom dan bisa terlahir kembali, dan Wang Chen siap untuk itu. Tapi Qi Mei dan Wu Qing Sui, ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak yakin. Sekarang setelah dia menerima berita ini, tidak diragukan lagi itu adalah berita bagus. Sudut mulut Wang Chen akhirnya melengkung menjadi senyuman. Kasihan sekali senior Yue Xiong dan Yu Qianqiu. Liu Xin Yan hanya bisa menghela nafas. Mereka pasti akan dikenang dalam sejarah. Wang Chen menghela nafas setelah hening beberapa saat. Rasa bersalah di hatinya perlahan-lahan ditekan oleh Wang Chen saat dia menerima kabar baik tentang Pantom Dance, Qi Mei, dan Wu Qing Sui. Bagaimana mungkin ada kehidupan yang kekal? Bagaimana mungkin ada yang abadi? Dewa laut, dewa binatang, dan dewa iblis semuanya telah binasa. Xiao Yun telah menjadi raja mayat. Apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Dia hanya bisa meninggalkan harapan sebanyak mungkin, bukan? Tarian hantu, Qi Mei, dan Wu Qing Sui. Setidaknya masih ada tiga harapan tersisa. Bukankah itu benar? Wang Chen melihat kekejauhan, matanya melayang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Wang Chen bergumam, sudut mulutnya melengkum membentuk senyuman. Ini adalah niat awalnya, dia tidak pernah melupakannya. Luo Ming belum benar-benar jatuh, kan? Yosin Yan mengerucutkan bibirnya dan bertanya setelah dia melihat ekspresi bingung Wang Chen. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Kamu tahu tentang itu? Wang Chen tersenyum pahit. Luo Ming belum benar-benar jatuh. Tentu saja, Wang Chen mengetahuinya. Namun, dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jika orang mengetahuinya, betapa menyesalnya mereka. Betapa terkejutnya dunia ini. Wang Chen hanya berharap dia bisa mengingatnya. Itu sudah cukup. Dia tidak menyangka Yosin Yan mengetahuinya. Itu benar. Anda tahu tentang itu. Kamu bukanlah satu-satunya. Saya khawatir banyak orang yang mengetahuinya. Bukan. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit setelah ekspresinya berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Yosin Yan sangat pintar. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak melihat masalahnya? Yosin Yan melihatnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada banyak orang pintar dan tentu saja banyak juga orang yang melihatnya. Sing Ye pasti melihatnya. Kakak Wang Yan pasti sudah mengetahuinya. Bahkan Zan Yunpeng, Flaming Moon, Yan Seng Yueh dan yang lainnya mungkin mengetahuinya. Bukan. Wang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Luo Ming tidak akan mati begitu saja. Saya mengetahui hal ini, dan orang-orang itu juga mengetahuinya. Bahkan ketika Dewa Sejati dan Dewa Iblis bergabung, mereka tidak bisa membunuh Raja Surah Legendaris, apalagi kamu. Tingkat Dewa Sejati tidak dapat menghancurkannya. Gerakan kuatmu hanya menghancurkan satu tubuh. Jika Anda ingin benar-benar membunuh Luo Ming, mungkin Anda benar-benar perlu melangkah ke level terakhir. Melihat Wang Chen yang emosional, Yosin Yan berkata sambil tersenyum pahit. Ketika Dewa Sejati dan Dewa Iblis berada di puncaknya, mereka tidak bisa membunuh Raja Surah Legendaris bersama-sama. Bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Meski Raja Surah Legendaris saat ini belum mencapai puncaknya, tapi Wang Chen juga belum mencapai puncaknya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan tanpa akhir. Cukup banyak orang yang memperhatikan hal ini. Tapi mereka tidak mau mengatakannya. Mereka tahu betul apa konsekuensinya jika mereka mengatakannya. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat konsekuensi seperti itu. Sekarang bagus, bukan. Setidaknya semua orang melihat kekalahan dan kematian Luo Ming. Setidaknya, sembilan Asura Agung yang legendaris telah benar-benar musnah. Setidaknya, tentara Shuro akan dikalahkan sepenuhnya. Hasil ini cukup baik. Mengapa menimbulkan kepanikan? Ya, jika Dewa Sejati dan Dewa Iblis tidak bisa melakukannya, bagaimana saya bisa melakukannya? Saat Steris Torem pecah, aku membunuhnya. Namun, dia telah membuat pilihannya selangkah lebih awal dibandingkan yang lain. Membawa sisa jiwa, hati, dan kepala, dia melarikan diri kembali ke dunia Shuro tanpa ada yang menyadarinya. Tidak mungkin aku mengejarnya. Sejak Yosin Yan melihatnya, Wang Chen tentu saja tidak akan menyembunyikannya. Dia menghela nafas. Namun segera, mata Wang Chen menjadi dingin. Tapi dia bisa melupakan untuk kembali ke puncaknya dalam seratus tahun. Dia bisa melupakan untuk maju lebih jauh. Seratus tahun sudah cukup, bukan? Wang Chen menyipitkan matanya. Dewa leluhur, saat aku mencapai level ini, aku pasti akan menekannya dengan tanganku sendiri. Nada bicara Wang Chen menjadi sangat tegas. Dia tidak membunuh Luoming kali ini. Sayang sekali, tapi Wang Chen tidak merasa menyesal. Dia telah melakukan yang terbaik dan tidak bisa meminta apapun lagi. Dia hanya bisa menunggu untuk membunuh Luoming. Kali ini, Wang Chen setidaknya memenangkan seratus tahun untuk dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Seratus tahun sudah cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Ada pun tentara Shuro. Setelah pertempuran ini, tentara Shuro dikalahkan sepenuhnya, dan tentara Shuro Agung yang legendaris semuanya telah jatuh. Bahkan jika Luoming memulihkan kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan tanpa bantuan tentara Shuro Agung yang legendaris? Dalam sepuluh ribu tahun, Luoming bisa melupakan untuk keluar dari alam Shuro. Terlebih lagi, apakah dia punya sepuluh ribu tahun? Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Aku percaya kamu. Yosin Yan menganggup dan menjawab dengan lembut. Tapi nadanya sangat tegas. Sekarang itu berakhir. Saat berikutnya, Yosin Yan mengungkapkan senyuman. Dia melihat kekejauhan. Ini sudah berakhir. Dia sedang berbicara tentang pertempuran di Medan Perang Shura. Pertarungan di sini secara bertahap akan segera berakhir. Langit dipenuhi kabut darah, dan seluruh dunia telah berubah menjadi dunia berwarna darah. Darah berkumpul di lautan luas, melonjak dan runtuh. Sejauh mata memandang, mayat dan anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Ini bahkan lebih berdarah dan mengerikan daripada neraka. Puluhan ribu tentara Shuro semuanya telah tumbang. Pertempuran telah usai. Tentara Shuro dikalahkan sepenuhnya. Seluruh pasukan dimusnahkan. Ini adalah hasil akhir dari tentara Shuro. Ini sudah berakhir. Yosin Yan juga membicarakan tentang pertempuran ini. Luo Ming. Dia meninggal. Orang luar hanya perlu mengetahui hal ini, dan itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berdiri diam di samping Wang Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, dia sekali lagi bisa berdiri diam di belakang Wang Chen. Selanjutnya, dia hanya perlu melihat Wang Chen menghadapi situasi terakhir. Memikirkan hal ini, Yosin Yan memandang Wang Chen, menunggu langkah selanjutnya. Ya, ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Yosin Yan dan merasakan tatapan Yosin Yan, Wang Chen tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan turun dari awan, menuju lautan darah. Tentara Shuro dimusnahkan sepenuhnya. 3.695 Hahaha, luar biasa, ini luar biasa. Kita menang. Hahaha, pasukan Shuro telah dimusnahkan. Kita menang. Kita menang. Ini adalah kemenangan total. Ketika Wang Chen berjalan ke Laut Merah, ada sorak-sorai di Laut Merah. Kemenangan. Hal ini membuat semua orang melupakan kelelahan dan rasa sakit mereka. Dunia Merah Tua menjadi lautan yang berubah. Keluarga Patriar Kuang ada di sini. Hahaha, keluarga Patriar Kuang, Anda telah berkontribusi banyak terhadap kemenangan kami. Keluarga Patriar Kuang telah menjadi dewa sejati yang baru. Mulai sekarang, keluarga Wang akan menjadi pemimpin di medan perang tertinggi. Ketika mereka melihat Wang Chen, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen. Wang Chen. Jika Wang Chen tidak ada di sini, bagaimana jadinya medan perang tertinggi saat mereka menghadapi pasukan Surah? Sungguh tak terbayangkan, ini akan menjadi bencana yang mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen adalah kontributor terbesar dalam kemenangan saat ini. Tidak ada yang akan menyangkalnya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa ketika pasukan Surah dikalahkan, babak baru telah resmi dimulai di medan perang tertinggi. Saat Wang Chen menjadi dewa sejati, semua orang tahu bahwa era baru telah tiba. Di dunia ini, Wang Chen akan menjadi pemimpinnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Senior, kamu pasti bercanda. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Mendengar ledakan sorak-sorai, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Keluarga Patriarku Wang tidak perlu menyangkalnya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemimpin di medan perang tertinggi dan tiga alam. Mendengar kata-kata rendah hati Wang Chen, para ahli top dari empat keluarga, empat tempat suci, klan iblis dan klan binatang memandang Wang Chen dan berkata. Tidak perlu rendah hati, ini adalah kemuliaan yang pantas diterima oleh Wang Chen. Ya, Patriark, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa di dunia ini yang dapat bersaing dengan Anda. Saat itu, dewa sejati mengalahkan pasukan Shuro, mencapai kejayaan tertinggi. Saat ini Anda telah mencapai ini, dan Anda tidak kalah sedikitpun. Zan Yunpeng datang ke sisi Wang Chen dan menghela nafas. Melihat Wang Chen, Zan Yunpeng, anggota keluarga Zan, dan keluarga Wang semuanya memasang tatapan panas. Wang Chen telah melakukannya. Ini membuktikan bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat saat itu. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak merasakan kemuliaan tertinggi. Dewa sejati telah membuka era baru. Sekarang, Wang Chen hendak membuka zamannya sendiri. Adapun keluarga Wang dan keluarga Zan, mereka juga akan menjadi andalan di era ini. Zan, selamat. Di antara kerumunan, Flaming Moon perlahan berjalan menuju Wang Chen, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata. Kamu menang. Yan Seng Yue yakin. Saat Wang Chen membunuh Luoming, Yan Seng Yue tahu bahwa dia telah kalah dalam persaingan diam-diam antara dia dan Wang Chen. Dia tidak mengatakan apapun tentang kehilangannya. Bahkan Yan Seng Yue yang bangga harus menundukkan kepalanya yang bangga di depan Wang Chen. Wang Chen, patriar keluarga Wang, dewa sejati. Pada saat berikutnya, ketika semua orang berkumpul, gelombang sorak-sorai terdengar. Setelah kemenangan perang, seluruh dunia telah berubah menjadi lautan baru. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi saat dia mendengarkan gelombang sorak-sorai dan merasakan tatapan berapi-api datang dari kerumunan. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti telah kembali ke masa lalu. Seolah-olah dia melihat dirinya berjalan keluar dari Beijing. Saat itu, dia tidak pernah mengira hari seperti itu akan tiba. Mencapai puncak, mencapai hegemoni yang tak tertandingi. Mungkin saya telah mencapainya sekarang. Menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan atmosfer saat ini dan darahnya yang melonjak. Namun, ada gunung yang lebih tinggi di depanku. Itu adalah pangkat para dewa leluhur. Segera, Wang Chen membuka matanya, dan matanya menjadi tegas dan bertekad sekali lagi. Ini belum waktunya untuk berhenti. Saat itu, untuk mencapai pangkat dewa leluhur, dewa sejati tidak segan-segan meninggalkan segalanya dan membuat rencana yang mengejutkan. Namun, pada akhirnya, dewa sejati tetap gagal. Bagaimana dengan Wang Chen? Setelah mencapai ketinggian seperti itu, Wang Chen tidak punya alasan untuk tidak mengejar ketinggian dewa leluhur. Bukan begitu. Saat itu, dewa sejati tidak dapat melakukannya. Dia, Wang Chen, harus melakukannya. Sekarang, ini hanya akhir sementara. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Dengan tujuan di dalam hatinya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah kerumunan. Iya, masih banyak hal yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan menjadi tenang. Para ahli terkemuka dari suku iblis, suku binatang, bulan flaming, yen seng yue, empat klan besar, empat tanah suci, keluargasan. Semuanya memasang ekspresi serius. Mereka memandang Wang Chen. Apa yang Wang Chen rencanakan selanjutnya? Masalahnya adalah bagaimana cara menutup celah ruang waktu. Kata leluhur tua dari delapan sekte hutan belantara. Jika celah itu tidak dapat ditutup, pasukan Shuro akan tiba kapan saja. Kedamaian tidak akan bisa dipulihkan di dunia. Retak itu. Saya akan menyegelnya. Tanah tulang layu akan menjadi area terlarang. Medan perang Shuro yang ditinggalkan oleh dewa sejati akan tetap ada. Selama sepuluh ribu tahun ke depan, pasukan Shuro tidak akan bisa menginjakan kaki di medan perang tertinggi. Wang Chen berkata ketika dia mendengar leluhur tua dari delapan sekte hutan belantara. Wang Chen sudah mengambil keputusan. Mencoba menyegel kedua dunia. Ini akan sangat sulit. Ada banyak celah yang tidak bisa ditutup sepenuhnya oleh Wang Chen. Saya bisa bergabung dengan dewa iblis dan dewa puncak sejati. Bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Batasannya adalah menyegel secara paksa segel di tanah tulang layu untuk saat ini. Wang Chen hanya bisa mempertahankan celah itu paling lama seratus tahun. Seratus tahun. Saat itu, Luo Ming sudah pulih ke puncaknya dan kembali. Namun, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia akan menutup celah dan tanah tulang layu untuk saat ini. Retakan lainnya akan dijaga oleh keluarga Sing Yue dan ahli lainnya. Medan perang Shuro akan tetap menjadi zona penyangga. Ini adalah solusi terbaik yang bisa diberikan Wang Chen saat ini. Wang Chen menceritakan idenya kepada semua orang. Menutup celah itu dengan paksa. Mem, dengan kekuatan kepala keluarga Wang, dia seharusnya mampu melakukannya. Namun, saya khawatir hal itu perlu diperkuat sesekali. Kata leluhur tua dari delapan sekte hutan belantara. Mengingat kekuatan Wang Chen, dia seharusnya bisa menutup celah itu dengan paksa. Namun, berapa lama hal itu bisa bertahan? Itu mengkhawatirkan. Kami tidak punya pilihan lain. Namun, waktu buffer yang kami menangkan sudah cukup. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Itulah satu-satunya cara. Kata bulan menyala. Kami akan terus menekan celah di dalam wilayah suku binatang. Ras binatang tidak akan menginjakan kaki di negeri tulang layu ini. Flaming Moon menambahkan. Haha, sejak Flaming Moon berkata demikian, suku iblis akan melakukan hal yang sama. Selain itu, Yan Cheng Yue, sebagai penerus Vingot, ras iblis kita tentu saja menghormatinya. Para ahli dari ras iblis saling memandang dan buru-buru berkata. Terutama jika menyangkut Yan Cheng Yue, beberapa tetua dari ras iblis, meskipun mereka ragu-ragu, dengan cepat membuat keputusan tegas. Yan Cheng Yue adalah identitas yang canggung. Mungkin selalu seperti ini. Sebagai penerus dewa iblis, Yan Cheng Yue seharusnya menjadi orang paling terhormat di suku iblis. Namun, identitas Yan Cheng Yue sebagai manusia membuatnya merasa canggung. Itu juga membuat suku iblis merasa canggung. Untuk waktu yang lama, kedua belah pihak sengaja menghindari topik ini. Sekarang saatnya mengambil keputusan. Yan Cheng Yue memiliki kekuatan untuk membuat suku iblis mengakui identitasnya. Deklarasi ras iblis langsung mengejutkan banyak orang yang hadir. Wang Chen juga mengungkapkan ekspresi puas. Itu hasil yang bagus, bukan? Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang akan mampu mendapatkan rasa hormat yang cukup. Just like Yan Cheng Yue. As for Yan Cheng Yue. Dia tenang setelah mendapatkan hasil ini. Namun, dari semangat juang yang kuat yang terpancar di matanya, seseorang bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan di hati Yan Cheng Yue. Sebagai pemimpin suku iblis, Yan Cheng Yue tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi memikul pavilion aliran jernih di pundaknya, melainkan suku iblis. Keluarga Xing Yue akan terus menjaga perpecahan besar. Keluarga Xing Yue akan terus mempertahankan medan perang di Shuro. Xing Ye dan Yue Ye mewakili keluarga Xing Yue dan membuat pernyataan. Awalnya, celah kecil yang tersebar di seluruh dunia dijaga oleh keluarga Xing Yue. Ini adalah sesuatu yang secara alami tidak akan diubah oleh keluarga Xing Yue. Apalagi Wang Chen menguasai dunia, Xing Ye tidak punya alasan untuk tidak membantu Wang Chen. Wang Chen juga akan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan keluarga Xing Yue di masa depan. Hal ini tidak memberi alasan bagi keluarga Xing Yue untuk melepaskan misi ini. Empat keluarga besar dan empat tanah suci kita secara alami akan dipimpin oleh keluarga Wang. Gunung Sainte sudah tidak ada lagi, jadi secara alami kita akan dipimpin oleh keluarga Wang. Kemuliaan tanah suci pasti akan muncul kembali. Suku binatang dan suku iblis telah menyatakan pendirian mereka. Pada saat ini, praktisi bela diri dari empat keluarga besar dan empat tanah suci tidak boleh ketinggalan. Khususnya, sebagai empat klan besar dan empat tanah suci, kepentingan mereka telah lama terikat dengan kepentingan Wang Chen. Bahkan jika dunia tidak mendukung Wang Chen, mereka tidak bisa tidak mendukungnya. Karena mereka tidak punya jalan keluar. Terlebih lagi, semua orang mendukung Wang Chen sekarang. Apa alasan mereka tidak mendukungnya? Mereka percaya bahwa dengan mengikuti Wang Chen, mereka pasti akan berjalan menuju dunia yang lebih mulia. Gunung Sainte sudah tidak ada lagi. Tidak masalah. Mereka akan membangun kembali tanah suci. Dan tanah suci itu akan dipimpin oleh Wang Chen. Ini akan dipimpin oleh keluarga Wang. Memikirkan hal ini, banyak orang mengungkapkan ekspresi antisipasi. Hahaha, sepertinya kepala keluarga Wang telah memenangkan ekspektasi semua orang. Kalau begitu, delapan sekte desolate milikku tidak terkecuali. Dan sekte infinitiku. Dan kita. Di laut darah, setelah sorak-sorai, penonton segera kembali ke topik utama. Wang Chen perlu dihormati, dan dia juga perlu dimuliakan. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan lapisan gula pada kuenya. Terutama sekte seperti delapan sekte desolate dan sekte infiniti. Mereka memang kuat. Tapi bisakah mereka lebih kuat dari Wang Chen? Saat ini, Wang Chen tidak terkalahkan di dunia. Jika demikian, mengapa tidak membuat lapisan gula pada kuenya? Terikat pada Wang Chen tidak akan merugikan mereka. Sama seperti keputusan yang dibuat oleh empat keluarga besar dan empat tanah suci di era Archean. Persis seperti warisan gunung Sainte di era Archean. Mereka telah mulia selama ribuan tahun. Selama Wang Chen tidak binasa, pilihan mereka akan memberi mereka manfaat tanpa akhir. Saat ini, seluruh dunia bersatu. Saat ini, Wang Chen adalah fokus dunia. Dia bisa dihormati oleh semua orang. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kemuliaan macam apa itu? Sungguh suatu kemuliaan yang bahkan Wang Chen tidak berani bayangkan saat itu. Sekarang, dia telah melakukannya. Melihat ini, Yosin Yan yang berdiri di samping Wang Chen tersenyum. Dia telah melakukannya. Melihat ini, Han Yuksuan, Zilan, Sing Ye, orang suci dari lembah pelupa. Semua orang tersenyum. Mungkinkah ini hasil terbaik? Mereka tahu betul bahwa Wang Chen telah melakukannya. Dia berdiri di puncak dan menguasai dunia. Mulai saat ini, era kejayaan Wang Chen telah dimulai. Kemuliaan ada di sini. 3696. Patriar keluarga Wang, jika itu masalahnya, kami pergi dulu. Patriar keluarga Wang, kami harus merepotkanmu untuk menyegel tempat ini. Kami akan memberitahu orang-orang kami segera setelah kami kembali ke klan. Patriar keluarga Wang, kami pergi dulu. Di masa depan, jika Patriar keluarga Wang memiliki permintaan apapun, beritahu kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Di negeri tulang kering. Setelah meninggalkan medan perang Shuro yang berdarah, semua seniman bela diri kembali ke negeri yang berantakan. Pertempuran yang terus-menerus telah mengubah seluruh negeri tulang kering dan separuh Lingzu menjadi reruntuhan. Sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Ada sedikit bau darah di udara. Ada lapisan kabut berwarna darah yang tertinggal di udara. Setelah mendiskusikan semuanya, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chen. Sudah waktunya untuk pergi. Pertarungan di sini telah berakhir. Ini adalah negeri tulang kering pada awalnya. Tidak perlu membersihkan medan perang. Setelah mendiskusikan beberapa hal penting dengan Wang Chen, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain pergi? Ditambah lagi, mereka harus pergi. Karena, dalam waktu dekat, Wang Chen akan menyegel bagian langit dan bumi ini. Mereka harus pergi karena berita itu harus disebarkan ke seluruh medan perang dan tiga alam secepat mungkin. Mereka harus kembali dan mengatur kembali pasukannya untuk menyambut datangnya era baru. Sekte Bahu Wang pergi. Begitu pula dengan Sekte Janji. Banyak anggota pasukan dan keluarga yang tersisa di medan perang tertinggi telah pergi. Setelah sorak-sorai kemenangan, yang tersisa hanyalah beban. Sekte dan klan ini telah mengirim banyak ahli ke negeri tulang kering. Untuk melawan pasukan Shuro, hampir semua ahli di medan perang telah dikerahkan. Berkat kekuatan Wang Chen yang luar biasa, kekalahan di medan perang tertinggi dapat diminimalkan dalam pertempuran ini. Namun, kerugiannya masih tak terbayangkan. Beberapa klan telah dimusnahkan sepenuhnya. Banyak klan telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Bahkan sekte seperti Sekte Wu Ji dan Sekte Bahu Wang pun menderita kerugian besar. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, jumlah wajah yang ada jauh lebih sedikit dibandingkan saat mereka datang. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan dan kesedihan. Namun, mereka tetap harus melanjutkan. Mereka harus move on, bukan? Dalam suasana suram, satu demi satu faksi pergi. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Pertemuan para pahlawan seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi dalam 10 juta tahun mendatang, bukan? Namun, ada baiknya situasi seperti itu tidak terjadi. Karena Wang Chen sangat jelas menyadari bahwa ketika situasi seperti ini terjadi sekali lagi, itu berarti pertempuran para tertinggi telah lepas kendali sekali lagi, dan itu berarti bahwa tiga dimensi telah jatuh ke dalam bahaya yang tak terbayangkan sekali lagi. Inilah yang tidak ingin dilihat Wang Chen. Sen, kami berangkat dulu. Setelah aku menyelesaikan semuanya di klan, aku akan menuju ke soaring firma Menpik untuk mencarimu. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik pergi. Akhirnya, Flaming Moon mendatangi Wang Chen dari kerumunan binatang dan berkata, Sudah waktunya dia pergi. Bagaimanapun, para ork masih membutuhkan Flaming Moon untuk kembali. Sekarang Wang Chen telah menjadi Dewa Sejati, Wang Chen akan berkuasa di dunia. Hal ini harus dilakukan. Kita harus tahu bahwa para ork selalu memusuhi Dewa Sejati. Karena Dewa Binatang, para ork meneruskan permusuhan ini hingga hari ini. Jika bukan karena fakta bahwa Flaming Moon secara tidak sengaja memperoleh warisan Dewa Binatang, bagaimana mereka bisa mempertahankan situasi mereka saat ini. Sekarang, mereka ingin semua orang mengakui posisi Wang Chen. Flaming Moon perlu berbuat lebih banyak. Tanpa dia secara pribadi kembali untuk mengawasi semuanya, itu tidak mungkin. Baiklah, setelah masalah ini diselesaikan, saya secara alami akan kembali ke soaring firma Menpik. Di masa depan, keluarga Wang akan pindah ke sana. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tersenyum. Puncak cakrawala yang melonjak, tempat pavilion pembunuh naga berada. Di masa depan, itu juga akan menjadi tempat keluarga Wang berada. Itu akan menjadi tanah suci dunia ini. Nak, kamu benar-benar mencuri perhatian kali ini. Berengsek, sungguh patut ditiru. Setelah Flaming Moon pergi, pembangkit tenaga listrik dari Demon Rache mendatangi Wang Chen. Melihat Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan dipenuhi cemburu. Kali ini, pusat perhatian Wang Chen tak tertandingi. Ini membuat Jiang Chen Yuan sangat iri. Namun, bagaimana jika dia tidak sekuat Wang Chen? Jiang Chen Yuan hanya bisa menanggungnya. Kamu menang. Mungkin kesalahanku bersaing denganmu sejak awal. Mulut Breaking Skyblade bergerak-gerak saat dia mendengus. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Bersaing dengan Wang Chen sejak awal. Itu adalah keputusan yang salah sejak awal. Itu adalah keputusan yang salah sejak awal di dunia iblis. Wang Chen sama sekali bukan manusia. Dia adalah monster yang menentang surga. Bukankah dia meminta penghinaan dengan bersaing dengan orang seperti itu? Setelah akhirnya menyaksikan kekuatan dan kekuatan tempur Wang Chen hari ini, Breaking Skyblade akhirnya terwujud. Dia yakin. Namun, aku tidak akan menyerah untuk mengejarmu. Saat aku kembali ke alam iblis, aku akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Ingatlah untuk meninggalkan tempat untukku di Soaring Firmament Peak. Kemudian, Breaking Skyblade mengerutkan bibirnya, mendengus, dan pergi. Dia masih seorang pria yang bangga. Dia masih sangat bangga. Bahkan perawan suci lembah kelupaan pun tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Puncak cakrawala yang melonjak sepertinya tempat yang bagus. Ingatlah untuk meninggalkan ruangan untukku. Orang suci dari lembah pelupa memandang Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melayang pergi. Itu mengejutkan Wang Chen. Perawan suci dari lembah kelupaan akan menuju puncak cakrawala yang melonjak. Ini. Wang Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Jiang Chen Yuan yang memiliki ekspresi ambigu di wajahnya. Kamu harus pergi juga. Hahaha, tentu saja aku harus pergi. Tapi aku akan segera kembali. Orang Dila dan aku adalah kombinasi terbaik. Kami adalah mitra terbaik. Jangan berpikir untuk meninggalkan kami ketika Anda sudah mencapai puncak. Dipelototi oleh Wang Chen, Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak dan bergegas menyusul Duan Tian Ren dan yang lainnya. Patriar keluarga Wang, jika itu masalahnya, kami pamit dulu. Setelah beberapa dari mereka pergi, para tetua dari ras iblis saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Melihat generasi muda memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen, ras iblis merasa lega. Tuhan yang sejati di masa kini bukan lagi Tuhan yang sejati di masa lalu. Jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak bisa melepaskan dendam antara ras iblis dan manusia? Terlebih lagi, hubungan antara ras iblis dan Wang Chen cukup baik. Dengan hubungan baik dengan Wang Chen dan Yen Seng Yueh, ras iblis tidak akan lemah selama 10.000 tahun ke depan. Begitu dia selesai berbicara, dia membungkuk kepada Wang Chen dan kelompok itu dengan cepat meninggalkan medan perang berdarah. Apakah kalian tidak akan pergi? Melihat klan iblis pergi, Wang Chen terkejut saat mengetahui masih ada dua sosok di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Salah satunya adalah Yen Seng Yueh, dan yang lainnya adalah Jisue Ling. Yen Seng Yueh tidak pergi. Bukankah dia pergi ke perlombaan iblis? Apakah dia akan kembali ke Clear Flow Pavilion? Ada pun Jisue Ling. Dia adalah orang yang paling membuat Wang Chen terkejut. Saat itu, mereka telah memutuskan hasil pertempuran dan menandatangani kontrak untuk menjual diri mereka sendiri selama 100 tahun. Jisue Ling telah kehilangan harga diri dan kebebasannya. Namun, Wang Chen tidak pernah mengikat Jisue Ling. Dia selalu bersama orang suci dari Lembah Pelupa. Tanda seru. Dia seharusnya pergi bersama orang suci dari Lembah Pelupa. Bukankah dia, sekarang dia ada di sini, itu. Aku akan pergi ke perlombaan iblis. Tapi aku tidak akan berhenti mengejarmu. Kemuliaan Dewa Iblis akan mekar di tanganku. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa menyusul Anda. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Yen Seng Yueh adalah orang pertama yang sadar. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Sekarang, saya telah mencapai ambang alam Dewa Iblis. Aku masih selangkah lagi dari alam Dewa Iblis. Setelah perjalanan ke perlombaan iblis ini, saya akan meninggalkan tempat ini dan berkeliling dunia. Mungkin ini satu-satunya cara agar saya dapat menemukan kesempatan untuk berdiri kokoh di alam Dewa Iblis. Hanya dengan begitu saya dapat menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam Dewa Iblis yang sebenarnya. Ini mungkin memakan waktu yang lama, atau mungkin juga sangat singkat. Ketika saya mengambil langkah itu, saya akan kembali lagi. Setelah mengatakan itu, Yen Seng Yueh melihat kekejauhan. Ekspresinya rumit, tapi dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Itu benar. Yen Seng Yueh saat ini hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli alam Dewa Iblis. Tapi seberapa jauh dari alam Dewa Iblis yang sebenarnya masih ada jarak, belum lagi alam Dewa Iblis. Pada tingkat ini, budidaya sederhana dengan pintu tertutup tidak lagi berguna. Yen Seng Yueh berharap bisa berkeliling dunia, melihat segala sesuatu, dan menerobos dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk mengejar jejak Wang Chen. Apakah dia dibunuh oleh Dewa Sejati saat itu? Aku tidak tahu. Semuanya sudah berlalu. Namun, aku akan mendapatkan kembali kejayaan Dewa Iblis. Yen Seng Yueh berkata dengan pasti. Setelah konspirasi Dewa Sejati terungkap, rumor tentang Dewa Iblis tersebar di mana-mana. Ada rumor bahwa Dewa Iblis terluka parah dalam pertempuran dengan surah yang legendaris, kemudian bertemu musuh yang kuat dan terjatuh. Ada rumor bahwa Dewa Iblis dibunuh oleh Dewa Sejati. Ada banyak rumor. Namun, tidak ada cara untuk memverifikasi semua ini. Yen Seng Yueh saat ini tidak ingin memverifikasinya. Biarpun dia tahu segalanya, lalu kenapa? Semuanya terjadi di masa lalu. Dewa Sejati telah menjadi sejarah, dan Dewa Iblis juga telah menjadi sejarah. Sekarang adalah era Wang Chen. Mengetahui hal ini saja sudah cukup. Biarkan masa lalu berubah menjadi awan dan asap. Jika kamu menikahi Yosin Yan suatu hari nanti, aku pasti akan kembali. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Yen Seng Yueh menatap Wang Chen dan menunjukkan senyuman langka. Namun, senyuman ini mengandung sedikit kerumitan di tengah godaan tersebut. Yosin Yan adalah wanita yang luar biasa. Mungkin hanya pria seperti Wang Chen yang layak untuknya, bukan? Sambil menghela nafas, Yan Seng Yueh menepuk bahu Wang Chen dan berbalik untuk pergi. Hanya ketika dia menghilang dari pandangannya barulah Wang Chen menarik kembali pandangannya. Bagaimana denganmu? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Ji Sueling dan bertanya. Dengan kepergian Yan Seng Yueh, Wang Chen merasa sedikit lebih santai. Yan Seng Yueh bisa melepaskan masa lalu bersama Dewa Iblis dan tidak mengejar masa lalu. Itu adalah hal yang baik bagi Wang Chen, Yan Seng Yueh, dan dunia. Bukan begitu. Wang Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke Ji Sueling. Dia harus mengakui bahwa dia adalah wanita yang luar biasa, tapi juga agak menyedihkan. Kenapa dia tinggal? Aku, aku masih berhutang waktu bertahun-tahun padamu. Aku akan memenuhi janji kita. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Ji Sueling terkejut. Sedikit kerumitan muncul di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Mendengar perkataan Ji Sueling, Wang Chen tercengang. Lalu, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Janji seratus tahun hanyalah momen yang mendadak. Selama bertahun-tahun, Ji Sueling telah banyak membantu Wang Chen. Itu sudah cukup untuk memenuhi janjinya saat itu. Lambat laun, Wang Chen melupakan janji yang telah dibuatnya. Kenapa dia begitu serius? Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kamu tahu, Anda memiliki kebebasan. Anda adalah orang yang mandiri. Anda memiliki pemikiran Anda sendiri. Biarkan semuanya pergi. 3697. Kebebasan. Wang Chen tidak pernah berpikir untuk membatasi kebebasan Ji Sueling. Apalagi sekarang. Dia harus mendapatkan kebebasannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kebebasan. Saya tidak pernah kehilangan kebebasan saya. Mendengar perkataan Wang Chen, Ji Sueling bergumam dengan ekspresi yang rumit. Aku akan pergi ke Soaring Cloud Peak. Karena janji telah dibuat, janji itu tidak akan diubah. Segera setelah itu, mata Ji Sueling berbinar dan dia berkata dengan tegas. Anda. Perkataan Ji Sueling membuat Wang Chen sedikit tercengang. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Ji Sueling. Puncak awan yang melonjak. Dia ingin pergi juga, tidak menginginkan kebebasan. Wang Chen sedikit tercengang. Baiklah, kalau begitu, biarkan Sister Ji Sueling pergi ke Soaring Cloud Peak bersama-sama. Bagaimanapun, Soaring Cloud Peak cukup besar. Di tengah keheranan Wang Chen, Yosin Yan akhirnya angkat bicara. Tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara, Yosin Yan berkata langsung. Mem, karena Sister Ji Sueling ingin pergi ke Soaring Cloud Peak, ayo pergi. Adalah baik untuk memenuhi janji itu. Zilan tersenyum lembut di wajahnya, membuatnya mustahil mengetahui apa yang dipikirkannya. He he, saudari Ji Sueling, ayo kita kembali ke Soaring Cloud Peak bersama-sama. Sing Ye bahkan lebih lugas, menarik Ji Sueling ke sisinya, senyum licik di wajahnya saat dia berkata. Senyuman seperti itu membuat wajah Ji Sueling bersinar dengan rona merah yang langka. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi ingat, Anda tidak terikat oleh apapun. Mendengar perkataan Yosin Yan dan yang lainnya, Wang Chen sedikit bingung. Namun, karena Ji Sueling yang mengajukan permintaan itu sendiri, dan karena Yosin Yan dan yang lainnya telah berbicara, apalagi yang bisa dilakukan Wang Chen. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. He he, sekarang kita akan hidup, kakak Wang Chen, kabar baik. Mendengar perkataan Wang Chen, Sing Ye berkata sambil tersenyum. Senyuman itu seperti senyum rubah, dan Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Haha, kepala keluarga Wang, sepertinya kamu cukup sibuk. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kepala keluarga Wang, setelah menstabilkan keluarga, hal pertama yang akan kita lakukan adalah pergi ke Ling Xiaofeng. Adapun Gunung Sainte. Sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, ledakan tawa terdengar dari kejauhan. Pada saat berikutnya, orang-orang dari empat klan besar dan empat tanah suci besar semuanya muncul di depan Wang Chen. Sudah waktunya mereka pergi. Namun perpisahan ini hanya akan berlangsung singkat. Cloud Edge melonjak. Mereka akan segera pergi. Dengan lenyapnya Gunung Sainte, tanah suci baru secara alami akan bangkit untuk memimpin para pahlawan dunia. Puncak awan melonjak milik Wang Chen pasti akan menjadi tanah suci yang sedang naik daun ini. Empat klan besar dan empat tanah suci besar secara alami harus melakukan sesuatu. Karena pertempuran telah usai dan surah dikalahkan, orang-orang ini secara alami harus kembali ke keluarga mereka untuk menangani masalah ini sesegera mungkin. Itu bagus juga. Aku akan menunggumu di puncak Ling Xiaofeng. Adapun Gunung Sainte. Saat menyebut Gunung Sainte, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen, dan jejak niat membunuh melintas. Karena kita sudah menentukan pilihan, Gunung Sainte tidak perlu ada lagi. Karena Gunung Sainte telah rusak total selama ribuan tahun, maka kami akan mencabutnya. Saya akan menghadapinya. Saat menyebut Gunung Sainte, wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Gunung Sainte sudah ada terlalu lama. Itu telah membusuk sepenuhnya. Apa yang telah dilakukan Holy Lord tidak dapat dimaafkan. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen memberi kesempatan pada Gunung Sainte? Karena orang-orang itu jatuh karena Tuhan suci, Wang Chen akan membiarkan mereka jatuh sepenuhnya. Hahaha, bagus juga. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, leluhur tua dari empat klan besar dan empat tanah suci besar tertawa. Sudah waktunya untuk pergi. Adapun Gunung Sainte di Gunung Sainte. Di mata Wang Chen, Gunung Sainte tidak lebih dari seekor semut. Dengan bantuan Wang Chen, apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan hal ini, empat klan besar dan empat tanah suci besar berbalik dan meninggalkan tanah tulang kering. Wang Chen, haha, dalam beberapa hari, aku akan pergi ke puncak Ling Xiao dan minum bersamamu. Wu Jiang, orang terakhir yang pergi, berkata kepada Wang Chen sebelum dia pergi. Wu Jiang. Dia adalah kenalan lama Wang Chen. Tanpa dukungan kuat Wu Jiang dan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat dalam keluarga kura-kura hitam, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada keluarga Wang dan Wang Chen. Bahkan konspirasi Holy Lord akan berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Saya akan menunggu kedatangan senior. Wang Chen sangat menghormati Wu Jiang. Wu Jiang datang ke puncak Ling Xiao. Tentu saja, Wang Chen akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Nak, Bai Ling telah berkultivasi selama bertahun-tahun, sudah waktunya dia keluar jalan-jalan. Puncak Ling Xiao adalah tempat yang bagus, biarkan Bai Ling melihatnya. Jaga dia baik-baik untukku. Penatua leluhur Bai, yang telah berjalan jauh, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dan memberi instruksi. Dengan itu, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk menjawab, kepala keluarga Bai tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat menghilang dari pandangan Wang Chen bersama anggota keluarga Bai lainnya. Bai Ling, yang muncul di samping Yosin Yan dan yang lainnya, tersipu. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Bai Ling juga akan pergi ke puncak Ling Xiao. Wang Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada gadis yang sudah lama dia kenal ini. Wang Chen, kakak, tidakkah kamu menyambutku di puncak Ling Xiao? Melihat Wang Chen yang tidak tahu harus tertawa atau menangis, Bai Ling bertanya dengan suara rendah. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi gelisah. Tentu saja tidak, kakak Wang Chen tidak sabar untuk menyambut Anda. He he, Bai Ling, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemukan. Bagus sekali, mari kita mengadakan pertemuan yang menyenangkan kali ini. Mulai sekarang, saya akan tinggal di puncak Ling Xiao. Kamu harus ikut juga. Namun, yang membuat Wang Chen pingsan adalah begitu suara Bai Ling turun, Xing Ye, yang berdiri di samping, berkata dengan tidak sabar. Ketika dia mengatakan itu, Wang Chen tercengang. Adegan itu hening. Wajah Bai Ling memerah. Merupakan hal yang normal bagi Xing Ye untuk tinggal di puncak Ling Xiao. Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang pernikahan antara Xing Ye dan Wang Chen dari keluarga Xing Yue. Jika dia tidak tinggal di puncak Ling Xiao, itu akan menjadi masalah. Tapi, Bai Ling. Dalam sekejap, wajah Bai Ling menjadi sangat merah hingga tampak seperti darah akan menetes. He he, jika sister Bai Ling bersedia, kami tentu saja akan menyambutmu. Dalam kecanggungan seperti ini, yang membuat Wang Chen semakin terpuruk adalah Yosin Yan memutar matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi dia mengungkapkan senyuman nakal dan berkata. Saat ini, Yosin Yan sedikit nakal. Saat ini, Yosin Yan mungkin adalah Yosin Yan yang asli. Hanya saja kata-kata ini membuat Wang Chen memutar matanya. Ini, sekelompok wanita, apa yang ingin mereka lakukan? Tidak apa-apa jika Ji Sui Ling datang. Tapi sekarang Bai Ling juga datang. Dan, mengatakan kata-kata seperti itu, bukankah ini mencari masalah untuk dirinya sendiri? Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat ke air di samping, pada saat ini, tatapan menghina dan mengejek itu, Wang Chen hanya merasa seperti sedang duduk di atas peniti. N, kalau begitu aku akan siaran langsung di puncak Ling Xiao. Yosin Yan dan Xing Ye cukup tidak masuk akal. Apa yang tidak disangka Wang Chen adalah setelah merasa malu, Bai Ling sepertinya telah membuat keputusan. dan mengangguk dengan berat. Hal inilah yang membuatnya semakin terpuruk. Baiklah, karena itu masalahnya, sudah diputuskan. Saudara Chen, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan ras binatang semuanya telah pergi. Semua kekuatan juga telah pergi, jadi sudah waktunya keluarga Wang kita pergi juga. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di puncak Ling Xiao. Aku akan membawa Sister Xing Ye dan yang lainnya kembali dulu. Setelah Anda menyelesaikan semuanya di sini, ingatlah untuk tidak melupakan Gunung Sainte. Kami tunggu kedatangan Anda kembali di Ling Xiao Peak. Oh ya, Yusuan, Gu Yue, apa yang masih kamu lakukan? Ayo cepat pergi, jangan ganggu penyegelan dunia ini oleh Saudara Chen. Saat Wang Chen pingsan, Yusin Yan bahkan lebih tegas. Dia langsung berkata kepada Wang Chen. Semua pasukan telah pergi, dan sekarang, mereka juga harus pergi. Dunia ini, Wang Chen perlu disegel. Sebelumnya, semua orang harus meninggalkan tempat ini. Tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk membanta atau mengajukan pertanyaan, Yusin Yan menarik gadis-gadis itu dan segera berjalan ke depan. Ini. Adegan ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hal itu membuat Wang Chen tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah dunia ini sudah gila? Wang Chen memutar matanya. Yusin Yan, ini adalah Yusin Yan. Liu Xin Yan, yang biasanya bermartabat dan mantap, bertingkah seperti ini hari ini. Jika dia tidak mengenal Yusin Yan, Wang Chen akan sangat meragukan apakah ini Yusin Yan yang asli. Jisue Ling, Bai Ling, kedua orang ini, Yusin Yan, benar-benar membawa mereka ke puncak Ling Xiao. Dan Han Yuksuan. Ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Huff. Bajingan, kamu sangat bahagia sekarang. Huff. Saya tahu laki-laki bukanlah orang baik. Saudari Xin Yan pasti buta karena menyukaimu. Dan suster Silan. Jangan bertingkah seolah kamu tidak bersalah. Apa menurutmu aku tidak tahu pikiran pria. Menurutku kamu bahagia sekarang, bukan. Di mana adik perempuanmu Yusin Yan? Di mana adik perempuanmu Bai Ling? Adikmu malam berbintang. Bagus sekali. Terutama Han Yuksuan. Menurutku niat jahatmu tidak pernah matikan. Huff. Kamu benar-benar bajingan. Jauhi Kuang Ren di masa depan, atau aku tidak akan memaafkanmu. Melihat Yusin Yan menarik Bai Ling, Sterin Night, Jisue Ling, Han Yuksuan, dan Gu Yue pergi, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, KR, yang melewati Wang Chen, menatap Wang Chen dengan pandangan menghina dan mendengus. Kuang Ren, tunggu apa lagi? Cepat dan ikuti. Dan kamu, kalian semua. KR menunjuk ke arah Kuang Ren, Hantian, dan seluruh anggota keluarga Wang, dan berteriak dengan marah. Uhuk, uhuk, uhuk. Itu, bos, kita pergi dulu. Itu, KR. Haha, KR seharusnya benar. Bos, menurutku aku harus menjauh darimu di masa depan. Patriark, kita pergi dulu. Haha. Patriark, sepertinya High Cloud Summit akan sangat meriah. Di bawah tekanan KR, bahkan Hantian, yang biasanya serius, mau tidak mau menggoda Wang Chen. Orang gila, sebaliknya, tertawa tidak bermoral. Melihat keluarga Wang pergi di bawah pimpinan KR dan pria berjubah hitam, Wang Chen benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya Yosin Yan mengambil keputusan seperti itu? Siapa yang tidak bisa melihatnya? Wang Chen tidak bodoh. Tetapi, batuk, batuk, batuk. Chen kecil. Menurutku si Nyan tidak buruk. Anda harus menghargainya. Aku akan kembali dulu. Lagipula aku tidak bisa membantu banyak di sini. Cukup bagi Anda untuk pergi ke Gunung Sainte. Saya akan bekerja sama dengan High Cloud Summit. Aku, aku pergi dulu. Ketika KR dan yang lainnya sudah pergi jauh, Wang Yan, yang terakhir pergi, memandang Wang Chen dengan senyum pahit. Apa ini tadi? Namun, sepertinya ini adalah hasil yang cukup bagus. Memikirkan masa depan Wang Chen, Wang Yan mengungkapkan senyuman sederhana dan jujur. Entah kenapa, senyuman itu membuat Wang Chen merasa sedikit pelit. Pada hari ini, Wang Chen menyadari bahwa kakak laki-lakinya ini sangat bermuka dua. Berengsek. Baru setelah Wang Yan membawa beberapa orang terakhir dari keluarga Wang dan keluarga Zan pergi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang dari keluarga Wang dan keluarga Zan juga pergi. Yue Ye yang tersisa dari keluarga Xing Yue juga mengikuti Wang Yan ke puncak Ling Xiao. Beberapa ahli independen yang tersisa juga keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, dunia menjadi sunyi. Berpisah. Ini seharusnya berjalan masing-masing, bukan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 3698 Setelah kepergian berbagai kekuatan, seluruh tanah tulang layu menjadi sunyi senyap hanya dalam waktu singkat. Wuss! Angin dingin menderu-deru seperti lolongan ribuan hantu. Tanah itu diwarnai merah dengan darah, dan anggota tubuh yang terpenggal dapat dilihat di mana-mana di tanah kosong. Ekspresi Wang Chen agak rumit saat dia berdiri di tanah kosong. Sepertinya soaring Cloud Peak akan berada dalam kekacauan. Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis saat mengingat keputusan Yue Xin Yan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yue Xin Yan. Mendesah. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kenapa kamu tidak pergi? Tiba-tiba, Wang Chen melihat kekejauhan. Di antara langit dan bumi yang kosong, sesosok tubuh yang tidak mencolok berdiri di sana. Itu adalah seseorang yang sangat dikenal Wang Chen, seseorang yang mengejutkan Wang Chen. Chen Hai. Itu benar. Siapa lagi kalau bukan Chen Hai yang berdiri di hadapan Wang Chen. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menatap Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Wang Chen samar-samar mengingat adegan pertemuan pertama mereka di medan perang. Chen Hai benar-benar orang yang tidak terduga. Saat itu, Wang Chen hanya menganggap identitas orang ini agak misterius. Siapa sangka kalau dia adalah penerus Dewa Laut? Menyebutnya sebagai penerus mungkin tidak akurat. Namun, orang ini memiliki aura Dewa Laut pada dirinya. Tidak salah lagi. Apa hubungannya dengan Dewa Laut? Sudah waktunya untuk pergi. Namun, ada beberapa hal yang membuat Anda penasaran bukan? Chen Hai perlahan berjalan ke arah Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia memasang senyum tipis di wajahnya. Beritahu saya. Wang Chen menghela nafas dan tersenyum pahit. Ini benar-benar sebuah dunia yang tak terduga. Segala sesuatu di sekitarnya terkadang tampak begitu ilusi. Chen Hai. Siapa sebenarnya dia? Apa yang dia inginkan? Tuanku adalah orang yang mengatur pertemuan pertama kita di medan perang. Sementara Wang Chen menunggu, Chen Hai berkata langsung. Kata-katanya menyebabkan Wang Chen melebarkan matanya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di medan perang, dan Chen Hai telah memberinya bantuan besar selama krisis itu. Apakah itu diatur oleh seseorang? Siapa guru Chen Hai? Wang Chen punya banyak pertanyaan di benaknya. Namun, semua pertanyaan ini ditekan secara paksa oleh Wang Chen. Dia menunggu Chen Hai melanjutkan. Wang Chen percaya bahwa Chen Hai tidak akan lagi menyembunyikan apapun setelah hari ini. Haha, kamu tenang sekali. Seperti yang diharapkan dari penerus dewa sejati, seseorang yang sangat disanjung oleh guru dan yang lainnya. Chen Hai memandang Wang Chen dengan tenang untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat betapa tenangnya Wang Chen, dia tidak bisa menahan senyum. Dia menghela nafas. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang terjadi pada wilayah Naga Langit di medan perang? Benar, itu dikelola oleh Tuanku dan yang lainnya. Tuanku hanyalah salah satunya. Lebih tepatnya, ini adalah dunia yang dikelola bersama oleh Oceanids dan beberapa ahli yang menganggur. Sedangkan untukmu, pada hari kamu memasuki medan perang supremasi, Tuanku dan yang lainnya sudah memperhatikanmu. Tuanku mengatur agar aku pergi ke sana. Dia ingin memahami orang seperti apa Anda dan melihat kemampuan Anda. Dia juga ingin lebih dekat denganmu. Faktanya, Anda tidak mengecewakan mereka. Anda juga tidak mengecewakan mereka di domain Naga Langit. Karena Anda lulus ujian domain Naga Langit, dunia itu tidak perlu ada lagi. Tuanku dan yang lainnya sudah lama memasuki medan perang tertinggi. Dengan demikian, domain Naga Langit yang kehilangan dukungan terakhirnya secara alami runtuh. Ini pasti sesuatu yang terjadi di medan perang. Adapun medan perang tertinggi. Aku memasuki medan perang tertinggi bersama kalian. Atau lebih tepatnya, Tuanku dan yang lainnya ingin aku bersiap menghadapi tantangan hari ini. Hanya Anda yang bisa memimpin para pahlawan dunia untuk menekan pasukan surah. Saya hanya salah satu tautannya. Kira-kira itulah yang terjadi. Chen Hai berkata perlahan setelah berpikir beberapa lama. Dia menggambarkan masalah ini dengan cara yang sangat sederhana. Namun, informasi yang diberikan dalam kata-kata yang sangat sederhana ini sudah cukup untuk membuat Wang Chen sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli betapa tenangnya dia, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Tuan Chen Hai sebenarnya adalah ahli Oceanics. Wang Chen memiliki banyak raguan tentang domain Naga Langit. Dengan domain yang begitu kuat dan dunia yang menantang surga, Wang Chen sangat ingin tahu siapa yang dapat mendukungnya. Siapa sangka itu adalah Oceanics. Dan beberapa ahli tersembunyi telah bergabung untuk mendukungnya. Organisasi macam apa itu? Mereka menunggunya. Ini. Wang Chen sedikit bingung. Saat dia melihat ke arah Chen Hai, tatapan Wang Chen sangat rumit, dan pikirannya sangat kacau. Tampaknya keraguan Wang Chen semakin bertambah. Maksudmu tuanmu dan yang lainnya berasal dari Oceanics. Mereka menunggu ku. Mereka mengatur agar kita saling mengenal. Mereka menduga hari ini akan tiba. Itu sebabnya mereka mulai berencana menghadapi pasukan Shuro sejak lama. Anda salah satu tautannya. Dan akulah yang terpilih. Wang Chen bertanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Bisa dibilang begitu. Chen Hai menganggup ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Kamu adalah orang yang mereka pilih, dan kamu juga bagian dari rencana Dewa Sejati. Ini adalah permainan dalam kegelapan. Chen Hai berkata dengan serius. Berengsek. Wang Chen tertawa mencela diri sendiri. Ternyata nasibnya selalu terkendali. Apalagi, bukan hanya satu pihak saja yang ingin mengendalikan nasibnya. Dewa Sejati, Guru Hai Chen, dan banyak lainnya. Langit dan bumi ingin mengendalikannya. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit marah karenanya. Oseanida, hehehe, kenapa kamu tidak membunuhku? Kamu seharusnya lebih membenciku, kan? Aku penerus Dewa Sejati. Wang Chen terus bertanya ketika dia mengingat dendam antara Dewa Laut dan Dewa Sejati. Logikanya, anak ini pasti ingin membunuhnya, bukan? Membunuhmu. Ada suara seperti itu. Namun, hal itu dengan cepat ditekan. Karena kamu hanyalah orang yang tidak bersalah. Anda tidak tahu tentang rencana Tuhan yang sejati. Namun, Tuanku dan yang lainnya merasakannya. Kami adalah orang-orang yang pada akhirnya akan berdiri bersama. Mengapa kami harus membunuhmu? Terlebih lagi, aku merasakan aura Dewa Laut pada dirimu. Tuanku dan yang lainnya secara alami juga merasakannya. Itu sebabnya kami tidak bisa membunuhmu. Selain itu, jangan lupa, orang-orang ini bukan hanya Tuanku dan anggota ras laut lainnya, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Ada manusia, setan, dan binatang di antara mereka. Apakah manusia akan membiarkan penerus Dewa Sejati mati begitu saja? Hai Chen berkata dengan serius. Inti ilahi Dewa Laut, inikah aura yang kamu rasakan? Ketika Wang Chen mendengar kata-kata Chen Hai, inti ilahi yang mempesona muncul di tangannya dengan membalikkan tangannya. Ini adalah warisan yang diperoleh Wang Chen di inti mata laut. Inti ilahi Dewa Laut. Wang Chen awalnya berencana menggunakan ini untuk menerobos ke alam Dewa Sejati. Namun, pada level Dewa Sejati, item ini tidak diperlukan. Huan Wu juga melarang Wang Chen menggunakannya. Yang dia inginkan adalah alam Dewa Sejati yang paling murni. Adapun inti ilahi ini, ini bisa memainkan peran penting dalam membantu Wang Chen menerobos ke alam Dewa Leluhur. Apakah ini aura Dewa Laut yang mereka rasakan? Itu benar-benar inti ilahi Dewa Laut. Sepertinya embryo pedang reinkarnasi juga ada di senjata sucimu, kan? Tidak buruk. Murid Hai Chen menyusut ketika dia melihat inti ilahi Dewa Laut. Matanya berkilau. Tuanku dan yang lainnya menebak bahwa kamu memilikinya dan berpikir kamu akan menggunakannya untuk menerobos ke alam Dewa Sejati. Tampaknya mereka meremehkanmu. Hai Chen menghela nafas. Siapa yang mengira Wang Chen tidak menggunakan inti ilahi ini? Ini merupakan hal yang sangat mengejutkan. Karena aura ini, kamu menyerah untuk membunuhku. Sebaliknya, kamu memanfaatkanku. Tanda tanya-tanda tanya petik 2. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Itu tidak memanfaatkanku. Hanya saja kami mempunyai tujuan yang sama. Seperti yang terjadi hari ini. Hai Chen mengoreksi kata-kata Wang Chen. Aku tahu kamu marah. Tapi itu tidak perlu. Anda hanyalah korban dari Dewa Sejati. Itu semua demi dunia ini. Kami tidak akan berdiri di sisi yang berlawanan di masa depan. Hai Chen menambahkan ketika dia merasakan kemarahan Wang Chen. Mendengar perkataan Hai Chen, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya berubah, lalu dia tertawa getir. Amarah. Apa gunanya marah sekarang? Apakah aku benar-benar harus membunuh Hai Chen? Hai Chen tidak pernah menyakiti Wang Chen. Faktanya, mereka banyak membantu Wang Chen. Lin Cheng telah menyelamatkan nyawanya, dan kekayaan domain Sky Dragon. Hai Chen juga telah membantunya berkali-kali setelahnya. Wang Chen tidak punya alasan untuk membunuh Hai Chen. Saya masih tidak mengerti. Apakah Anda Ocean Fok? Mengapa pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi itu bergabung dengan Anda? Apa hubunganmu dengan Dewa Laut? Mengapa kamu sepertinya memiliki warisan Dewa Laut? Wang Chen bertanya setelah memaksa dirinya untuk tenang. Biarkan saja. Akhirnya, Wang Chen menenangkan amarahnya. Karena semuanya telah terjadi, dan karena tidak ada salahnya, bagaimana dia bisa melanjutkan masalah ini? Namun, Wang Chen perlu memahami beberapa hal. Haha, aku tahu kamu pasti penasaran. Mari kita bicara tentang auraku dulu. Kami dari klan Dewa Laut. Dewa Laut itu seperti Dewa Sejati. Dewa Sejati meninggalkan keluarga San, jadi Dewa Laut secara alami meninggalkan kita. Ini adalah jenis warisan yang lain. Dewa Sejati dapat melalui sembilan reinkarnasi melalui Anda. Jika mereka ingin menentang surga, mereka tidak bisa. Bagaimana mungkin Dewa Laut kita tidak memiliki persiapan apapun? Dewa Laut ditindas sampai mati. Itu benar. Namun, bukan berarti Dewa Laut menghilang. Garis keturunan kami masih ada, jadi tentu saja masih ada harapan. Dan saya adalah pewaris generasi ini. Saya secara alami memiliki aura Dewa Laut pada diri saya. Dan jika tidak ada yang salah, jika saya terus berkultivasi, saya mungkin bisa menjadi Dewa Laut. Mengenai identitas dan situasinya, Hai Chen tidak diragukan lagi sangat bangga. Dia tentu sangat bangga. Inilah mengapa Wang Chen merasa Hai Chen memiliki hubungan dekat dengan Dewa Laut. Adapun kita bergabung dengan para ahli tersembunyi itu. Ini sangat sederhana. Dengan jatuhnya Dewa Laut, perlombaan laut sangat tertindas dan menurun. Di medan perang dan medan perang tertinggi, perlombaan laut sangatlah kecil. Oleh karena itu, kami memilih untuk diam, rendah hati, dan tersembunyi. Kalau tidak, kita sudah lama hancur. Namun, Dewa Laut dengan jelas merasakan jejak niat Dewa Sejati. Niat itu mungkin sudah dimulai sejak lama. Oleh karena itu, garis keturunan kami juga mengetahui beberapa rahasia. Baru kemudian kami mengkonfirmasi hal ini. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Tuhan Sejati berhasil. Kami membutuhkan pembantu. Orang-orang yang tersembunyi itu tentu saja adalah pilihan terbaik. Meski mereka tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, ketika dihadapkan pada bencana, apakah mereka bisa mengabaikannya? Mereka akan melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, ada domen Naga Langit. Oleh karena itu, ada penantian untuk pewaris Dewa Sejati. Pewaris Tuhan Sejati manapun berada di bawah pengawasan kami. Saat itu, meskipun Zan Wangu meninggal, Dewa Sejati tidak berhasil karena Nenek Moyang kita. Saat itu, Zan Chen, Zan Tian, dan yang lainnya meninggal dan muncul di domen Naga Langit karena Nenek Moyang kita. Kita hanya perlu menunggu seseorang yang bisa membantu dunia selamat dari bencana. Dia pasti pewaris Dewa Iblis, Dewa Sejati, Dewa Binatang, atau seseorang dari garis keturunan Dewa Laut kita. Bagus sekali, Anda telah muncul. Pewaris ke-delapan bisa dihitung sebagai sembilan reinkarnasi. Oleh karena itu, kami harus mendukung Anda. Inilah alasan utama mengapa kami akan membantu Anda. Faktanya, Anda juga layak menerima bantuan kami. Jika tidak, mengapa kami membukakan jalan bagi Anda? Apakah Anda masih ragu setelah mendengar saya mengatakan ini? 3699 Kali ini, Wang Chen terdiam setelah mendengar kata-kata Chen Hai. Saya punya gambaran kasarnya. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Dewa Laut telah jatuh, dan suku laut mengasingkan diri. Namun, mereka merasakan adanya konspirasi. Dewa Laut yang enggan secara alami tidak akan membiarkan konspirasi dewa sejati berhasil. Apakah ini sebabnya Chen Hai muncul di hadapannya? Ini juga mengapa sekelompok orang di belakang alam naga langit membantunya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kenapa mereka tidak datang kali ini? Wang Chen bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Tuan dan yang lainnya tidak bisa datang. Klan Sinyue tidak bisa menjaga celah itu sendirian. Kali ini, serangan pasukan Shuro sangat dahsyat. Jika celah itu ditembus, kita akan gagal total. Chen Hai berkata sambil tersenyum. Wang Chen tercengang dengan apa yang didengarnya. Orang-orang ini dan klan Sinyue. Untuk sesaat, Wang Chen membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang ini sebenarnya. Mungkin dewa sejati benar-benar berhutang banyak padamu saat itu. Pada akhirnya, Wang Chen hanya bisa tersenyum masam. Chen Hai. Siapa sangka suku laut menyembunyikan cerita seperti itu? Siapa sangka setelah diperlakukan seperti ini oleh dewa sejati, suku laut masih akan bertahan? Wang Chen mau tidak mau merasa kagum pada mereka. Kelompok orang-orang dari suku laut, kelompok ahli sejati yang tersembunyi, sama seperti nenek moyang keluarga bintang bulan, mereka layak dihormati. Hutang, mungkin, itu antara kita dan Tuhan yang sebenarnya, tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Bukankah begitu? Itu sesuatu dari era sebelumnya. Ini era baru sekarang. Chen Hai bertanya sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Ini sudah berakhir, era baru. Wang Chen tercengang. Ya, era baru. Wang Chen tersenyum. Kapan balas dendam akan berakhir? Sudah waktunya segalanya kembali ke bumi. Era baru telah dimulai, bukan? Itu bagus. Kamu bisa mengambil inti ilahi dewa laut ini. Namun, aku sudah menyatu dengan embryo pedang reinkarnasi. Wang Chen menyerahkan inti ilahi dewa laut kepada Chen Hai. Kembalikan barang tersebut ke pemiliknya yang sah. Karena Chen Hai adalah pewaris garis keturunan dewa laut, inti ilahi secara alami harus dikembalikan kepada mereka. Adapun Chen Hai, dia mungkin membutuhkan bantuan inti dewa ini. Tidak dibutuhkan. Guru berkata biarkan saya menempuh jalan saya sendiri. Jika Anda ingin menjadi dewa leluhur, energi ilahi ini akan sangat membantu Anda. Energi sirace kami kompatibel dan kaya. Kami dapat memberikan Anda bantuan terbaik. Sedangkan aku, saya dapat mengandalkan diri saya sendiri untuk mencapai langkah itu. Bagi mereka yang memiliki garis keturunan dewa laut. Aku penerus garis keturunan dewa laut yang paling menonjol. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, Hai Chen menolak niat baik Wang Chen. Dia tidak mengambil inti dewa yang diberikan Wang Chen kepadanya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Ini tidak terduga. Baiklah, Anda tahu semua yang perlu Anda ketahui. Apakah Anda mempunyai keraguan lagi sekarang? Setelah menolak niat baik Wang Chen, Hai Chen bertanya langsung. Ya, tidak ada keraguan lagi. Kalaupun ada, itu semua sudah berlalu. Sekarang era baru, bukan. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Dia mengembalikan kata-kata itu kepada Hai Chen. Sudah kuduga, kamu pria yang berbeda. Hai Chen mengerutkan bibirnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kita masih berteman, kan? Jangan meremehkan kami setelah Anda menjadi dewa sejati. Hai Chen menggoda. Tentu saja kita berteman. Wang Chen sangat yakin. Entah itu persahabatan pribadinya dengan Hai Chen atau nasibnya dengan orang-orang di belakang Hai Chen, dia tidak bisa lari dari pertemanan. Sangat bagus. He he, karena kita berteman, saya akan memberi tahu Anda sesuatu yang guru tidak ingin saya katakan. He he, kalau kamu berkesempatan bertemu dengan kelompok ahli tersembunyi itu, kamu pasti kaget. Karena ada orang yang kamu kenal. Hai Chen berkata serius dengan tatapan licik di matanya. Di antara kelompok ahli tersembunyi itu, ada kenalan lama yang sangat dikenal Wang Chen. Ini adalah informasi terakhir yang diungkapkan Hai Chen kepada Wang Chen. Ini juga merupakan berita yang membuat Wang Chen tercengang. Di antara kelompok ahli tersembunyi ini, ada seseorang yang dia kenal. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Apa yang sedang terjadi? Baiklah, jangan banyak bertanya padaku. Hanya itu yang bisa saya katakan. Anda tahu bahwa mereka telah meninggalkan era ini. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin diganggu. Jika mereka memiliki kekuatan, mereka dapat membantu menjaga celah ruang waktu. Sedangkan sisanya, mereka tidak peduli. Era ini pada akhirnya adalah era Anda. Jika Anda benar-benar ingin tahu. Ketika Anda menjadi dewa leluhur, ketika Anda melangkah ke alam tertinggi dan dapat mengendalikan alam semesta, Anda akan sepenuhnya menutup jalan menuju Shuro dan membangun kembali dunia. Anda mungkin bisa bertemu mereka pada hari itu. Tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk bertanya, Hai Chen berkata langsung. Saya mengerti. Wang Chen menghela nafas. Sayang sekali. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Hari di mana dia menjadi dewa leluhur dan mengendalikan alam semesta. Wang Chen sangat menantikannya. Ini adalah sesuatu yang harus dicapai Wang Chen. Bagaimana denganmu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena tidak perlu melanjutkan topik itu, Wang Chen mengubah topik. Hai Chen, apa rencanamu? Puncak Ling Xiao. Jelas sekali, orang ini tidak boleh pergi. Kembali ke klan kelautan. Itu mungkin. Aku masih terlalu lemah. Jika saya ingin mengambil langkah terakhir, saya perlu melakukan banyak hal. Saya berencana untuk meninggalkan tempat ini dan berkeliling dunia. Bukankah pria sombong Yen Seng Yueh yang melakukan itu? Aku tidak bisa lebih buruk dari dia. Jika saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, apakah saya akan tertinggal dari Yen Seng Yueh? Saya tidak mau. Dan si brengsek flaming moon. He he. Keliling dunia, mungkin aku bisa mendapatkan hasil panen yang tak terbayangkan dan menemukan jalan menuju jati diriku. Saat aku menemukan jawabannya, aku akan kembali ke klan kelautan dan menjaga perbatasan. Jika suatu hari nanti Anda dapat membangun kembali dunia, saya pasti akan pergi ke puncak Ling Xiao dan tinggal di sana. Itu tempat yang bagus. Masa depan akan lebih baik lagi. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hai Chen merenung sejenak dan mengutarakan pikirannya. Jika Seng Yueh pergi, dia ingin menempuh jalan terakhir. Oleh karena itu, dia perlu menemukan jati dirinya. Hai Chen juga ingin pergi karena dia juga ingin mengambil langkah ini. Adapun masa depan, siapa tahu. Mungkin dia akan terus berjalan. Mungkin pada hari dia menemukan jati dirinya, dia akan kembali ke klan kelautan. Namun, Hai Chen berharap suatu hari nanti, dia bisa pergi ke puncak Ling Xiao. Itu mungkin kehidupan yang selalu dia inginkan. Keliling dunia, waktuku belum tiba. Wang Chen menghela nafas. Memasuki jajaran dewa sejati, Wang Chen masih jauh dari puncak. Mungkin suatu hari nanti, Wang Chen akan menerobos ke tingkat dewa leluhur, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan dapat melihat dunia. Akankah hari itu masih jauh lagi? Wang Chen tidak yakin. Namun, Wang Chen tahu bahwa masih banyak hal yang harus dia lakukan. Baiklah, saya pergi. Jika Anda ingin pergi ke Syuruh suatu hari nanti, saya akan datang jika memungkinkan. Hai Chen melambaikan tangannya pada Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Sekarang, waktunya berangkat. Memikirkan hal ini, Hai Chen berbalik dan pergi. Namun, apa yang dia katakan di akhir memberitahu Wang Chen banyak hal. Luo Ming tidak mati. Hai Chen sangat menyadari hal ini. Dia juga mengingatkan Wang Chen bahwa jika Luo Ming tidak mati, dunia tidak akan damai. Hari di mana dia membunuh Luo Ming pada akhirnya akan tiba. Inilah yang perlu dilakukan Wang Chen. Bagaimana jika Wang Chen tidak bisa melakukannya? Hai Chen tidak keberatan melakukannya sendiri suatu hari nanti. Setelah mengatakan semua ini, Hai Chen perlahan berjalan ke kejauhan. Menyusut tanah menjadi satu inci, seribu mil dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Wang Chen. Hai Chen, penerus dewa laut. Dia akhirnya pergi juga. Melihat ke arah kiri Hai Chen, ekspresi Wang Chen sangat rumit. Ini merupakan fakta yang mengejutkan. Semua orang sudah pergi. Melihat sekeliling pada tanah kosong tulang yang dipenuhi bau kematian, Wang Chen menghela nafas dan berkata, Bagaimana denganmu, Xiao Yun? Pergi ke puncak awan tinggi. Saatnya menutup tempat ini. Dalam seratus tahun, tak seorang pun kecuali aku yang bisa menginjakan kaki di tempat ini. Wang Chen memandang Ling Yun, yang selama ini diam. Semua orang pergi, kecuali Ling Yun, yang tetap tinggal. Mungkin karena di dalam hati Ling Yun, dunia ini terasa asing. Wang Chen adalah satu-satunya yang dia kenal. Dia mungkin adalah keluarganya. Namun, sudah waktunya Yun kecil pergi. Paling tidak, dia harus meninggalkan negeri tulang belulang ini. Wang Chen akan membawanya ke Hai Cloud Peak. Kakak, aku, harus pergi juga. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah saat dia mengatakan itu, Yun kecil ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut. Dia bahkan tidak berani menatap mata Wang Chen. Sepertinya dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Mengapa? Ekspresi Wang Chen membeku saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Yun kecil juga akan pergi. Ini jelas bukan kabar baik bagi Wang Chen, bukan. Adapun Little Yun, Wang Chen telah lama memperlakukannya sebagai anggota keluarga terdekatnya. Apakah dia akan pergi juga? Setelah pertempuran ini, Yun kecil merasa sedikit. Ingatanku sepertinya tidak lengkap. Sepertinya saya kehilangan sesuatu yang penting. Di dunia ini, ada keberadaan yang memanggilku. Meskipun itu sangat halus, tapi itu memenuhi dunia. Saya harus menemukannya. Itulah diriku yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yun kecil menarik nafas dalam-dalam, seolah dia telah mengumpulkan keberaniannya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat tatapan bingung Wang Chen. Menyebut keberadaanmu? Meliputi dunia, kamu ingin menemukan jati dirimu. Mendengar kata-kata Little Yun, jantung Wang Chen berdetak kencang. Yun kecil, apakah kamu merasakannya? Dia benar-benar merasakannya. Tampaknya pertempuran dengan pasukan surat tampaknya telah membawa cukup banyak rangsangan pada Yun kecil. Pertarungan ini menyebabkan Yun kecil mengalami perubahan besar. Sesuatu di dalam tubuhnya mungkin terbangun dan kembali. Wang Chen tahu itulah jati diri Yun kecil. Karena dia adalah dewa. Dia adalah orang terkuat yang keluar dari kekacauan. Pada akhirnya, dunia ini tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Mayat raja, mayat roh. Ini seharusnya bukan identitas Little Yun. Merasa. Setelah keheningan yang tidak diketahui, di mata Yun kecil, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tahu. Pergi. Wang Chen tersenyum pahit. Senyumannya pahit dan enggan. Dia harus pergi pada akhirnya. Yun kecil bukan miliknya, bukan milik siapapun. Wang Chen tahu jika dia memaksanya untuk tinggal, Yun kecil tidak akan pergi. Namun, apakah itu benar-benar yang diinginkan Wang Chen? Apakah itu benar-benar yang diinginkan Yun kecil? Karena dia merasakannya, cepat atau lambat hari itu akan tiba. Kalau begitu biarkan Yun kecil mencarinya. Aku tahu, saudaraku. Kalau begitu aku pergi. Yun kecil. Yun kecil pasti akan kembali. Segera? Segera. Kakak harus menunggu Yun kecil. Yun kecil akan kembali ke sisi kakak. Karena di dunia ini, Yun kecil hanya punya kakak yang tersisa. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Yun kecil langsung memerah. Lapisan kabut memenuhi matanya, dan air mata mengalir di matanya. Yun kecil menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Kepergian hanya untuk waktu yang singkat. Dia yakin dia akan segera kembali. Mengatakan ini, seolah takut dia akan menangis. Takut dianggan pergi, Yun kecil mundur selangkah demi selangkah. Dia hanya melihat ke arah Wang Chen, dan setelah mundur lebih dari sepuluh langkah dengan susah payah, dia berbalik dan berjalan kekejauhan. Saudara Wang Chen, tunggu aku kembali. Yun kecil bergumam pelan di dalam hatinya. Jejak itu terukir di lubuk hatinya yang terdalam. Tanda itu tidak akan terhapus. Itu hanya akan menjadi semakin mendalam. Angin bersiul di telinganya. Hanya setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui barulah Yun kecil berhenti tanpa daya. Dia tidak berani melihat ke belakang, dan perlahan berjalan kekejauhan. Pada akhirnya, kamu masih pergi. Ini kamu, tidak terikat oleh siapapun, kan? Yun kecil, kuharap suatu saat kamu bisa menemukan jati dirimu, dan kita masih bisa bertemu, seperti sekarang. Melihat ke arah kiri Yun kecil, Wang Chen berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama. Wang Chen tidak tahu berapa lama, tapi dia tersenyum pahit. Dengan banyaknya orang yang pergi, mungkin kepergian Yun kecillah yang membuat Wang Chen merasa paling sedih. Ternyata dalam waktu singkat yang mereka habiskan bersama, Yun kecil sudah menjadi bagian tersulit dalam hidup Wang Chen yang harus ditinggalkan. Apakah ini dianggap akhir dari lagunya, dan orang-orang sudah bubar? Akhirnya, dia benar-benar sendirian, tanpa ada orang di sisinya. Melihat dunia, Wang Chen menghela nafas. Lagu berakhir, dan orang-orang berpencar, masing-masing berpisah. Tidak ada perjamuan di dunia yang berlangsung selamanya. Kamu akan kembali, Yun kecil. Tentu saja, aku pasti akan membiarkanmu kembali. Setelah menghela nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Wang Chen percaya bahwa Yun kecil akan kembali. Dia akan menemukan gadis yang hilang ini. 3700. Dunia Shuro juga telah menyerap cukup energi. Jika saya mengasingkan diri lagi, dunia Shuro pasti akan mengalami lompatan besar ke depan. Dalam pertempuran ini, medan perang Shuro telah memperoleh banyak hal. Saatnya menutup tempat ini. Setelah semua orang pergi, hanya tersisa satu orang. Setelah menenangkan diri, Wang Chen melihat dunia tak bernyawa ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertempuran terakhir akan berlangsung di Surah Battlefield. Berapa banyak darah yang tertumpah di sana. Berapa banyak nyawa yang hilang. Dalam keadaan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan manfaat yang akan diterima Raja Surah, yang dilatih oleh Wang Chen. Sekarang, energi dunia ini hampir terserap seluruhnya. Wang Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada dunia di hadapannya. Sudah waktunya untuk menutup tanah tulang yang sepi ini. Bangkit. Dengan segel di tangannya, Wang Chen mengirim binatang nirvana ke kejauhan. Api dan air roh awal membubung tinggi ke udara. Pemandangan aneh muncul. Bagaimana dengan nirvana, api neraka dan air roh yang baru terbentuk berkelap-kelip dengan kemegahan dalam batas yang tampaknya besar? Aku akan membawamu ke puncak Ling Xiao. Ini adalah tarian hantu, Wu King Sui, dan Qi Mei. Ketiganya telah meninggalkan harapan, dan Wang Chen akan membiarkan harapan ini tumbuh dan berkembang. Dia akan membiarkan mereka bertiga kembali. Asteris produk, asteris. Dengan membalikkan tangannya, Wang Chen meletakkan semuanya, termasuk penghalang yang telah dia pasang, ke dalam ruang penyimpanannya. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Kekuatan dewa sejati, segel. Mata Wang Chen berbinar dingin saat dia menyimpan benih harapan yang ditinggalkan oleh pantom dan sedan yang lainnya. Saat berikutnya, dia membentuk jimat dengan tangannya dan berteriak. Ledakan. Saat jimat terbentuk, seluruh dunia bergetar hebat. Seberkas cahaya kemasan muncul dari tangan Wang Chen, merobek langit dan menerangi daratan. Seluruh tanah dengan tulang yang layu tampak bergetar di bawah cahaya kemasan ini. Hualala. Kemudian, dengan genggaman biasa, Wang Chen benar-benar meraih kekuatan jalan besar langit dan bumi di tangannya. Sekering. Semua kekuatan langit dan bumi telah diintegrasikan ke dalam segel yang dia cubit. Apa kekuatan Wang Chen saat ini? Dengan kekuatan dewa sejati, setiap gerakan sudah cukup untuk mengguncang gunung dan sungai. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dao besar langit dan bumi ada di tangannya, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan dao besar langit dan bumi. Namun, bagi Wang Chen, mengekstraksi secara paksa energi dao besar suatu area dengan satu pikiran tidaklah sulit sama sekali. Begitu dia bergerak, Wang Chen telah membuat seluruh provinsi link ke dalam kekacauan dan mengekstraksi energi yang tak ada habisnya. Kekuatan Lima Elemen Kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi Tidak Cukup Dan Kekuatan Lima Elemen Ketika kekuatan dao agung langit dan bumi menyatu ke dalam segel yang dibuat Wang Chen, kekuatan lima elemen juga secara paksa digabungkan ke dalam segel oleh Wang Chen. Kekuatan Lima Elemen Mengandung Sebuah Dunia Dengan kekuatan lima elemen dan kekuatan dao agung langit dan bumi, segel di tangan Wang Chen bisa dikatakan memiliki kekuatan dunia kecil. Bisa dikatakan itu adalah dunia anjing laut. Lebih jauh lagi, prinsip saling menghasilkan lima elemen memungkinkan dunia kecil memiliki pasokan energi tanpa akhir, serta energi segel. Bas, bas, bas. Dibawah perpaduan kekuatan langit dan bumi dan kekuatan lima elemen, Wang Chen membuat segel berturut-turut. Ketika mencapai puncaknya, Wang Chen menyegel segel menuju celah ruang waktu. Hong. Saat segel itu masuk, celah ruang waktu bergetar dan seluruh provinsi Ling berguncang. Bas, bas, bas. Cahaya beredar. Saat itu, retakan itu perlahan menutup dengan suara gemuruh. Seluruh daratan ikut bergerak bersamanya. Di tengah gemuruh, retakan ruang waktu akhirnya diperbaiki oleh kekuatan langit dan bumi dan ditutup. Desir, desir, desir. Samar-samar, orang dapat melihat bahwa setelah celah itu tertutup, ada energi tak berujung yang beredar di dalamnya, tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti. Fiu. Sampai saat itu, Wang Chen menghela nafas. Retakannya ditutup untuk saat ini. Dengan segel yang mengubah celah itu menjadi dunia kecil yang besar, Wang Chen berhasil menutup celah ruang waktu. Ini adalah dewa sejati. Dengan lambayan tangannya, dia bisa menciptakan dunia. Dia sudah menyegelnya sejak lama. Ini adalah perwujudan dari kekuatan Wang Chen. Sekarang, waktunya ke negeri tulang kering. Menyegel retakannya terlebih dahulu, diikuti oleh tanah tulang kering. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah apa yang telah dilakukan oleh dewa sejati saat itu. Dia ingin tanah tulang kering dikembalikan ke tanah tulang kering sebelum segelnya dibuka. Setidaknya, hampir sama. Lakukan yang sama. Kali ini, segel yang dibuat Wang Chen bahkan lebih kuat. Setelah satu jam penuh, ketika Wang Chen hampir mencapai batasnya dan hampir roboh, segelnya dilepas. Hong. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Segel itu menyebar dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menempuh jarak 108 ribu mil. Ini adalah dunia yang tersegel, dunia kecil yang mandiri. Ini adalah dunia lain yang telah lama dimasuki Wang Chen setelah dia melangkah ke level dewa sejati. Itu memiliki aura dan karakteristik unik Wang Chen. Melihat segel di langit, yang tampaknya merupakan segel besar, secara bertahap menyatu ke langit dan bumi tanpa meninggalkan jejak, Wang Chen yang sedikit pucat tersenyum. Saya melakukannya. Retakan ruang waktu berubah menjadi dunia kecil dan menjadi zona penyangga. Bersama dengan zona penyangga di medan perang Shuro, saya dapat memastikan bahwa dunia Shuro saat ini tidak akan mampu memasuki medan perang tertinggi selama 100 tahun. Selain itu, lapisan segel di negeri tulang kering mungkin tidak sebanding dengan segel mengerikan yang dibuat oleh dewa sejati, tapi itu cukup untuk memastikan bahwa tempat ini akan aman selama 100 tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pelan. Meskipun dia lelah, pada saat ini, Wang Chen sedang menikmati kenikmatan mencapai tingkat dewa sejati. Rasa pencapaian dalam menaklukkan dua dunia tersegel secara berturut-turut tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Meski lelah, Wang Chen sangat bersemangat. Kelelahan sementara sebagai imbalan atas perdamaian selama 100 tahun. Apakah itu tidak cukup? Kecuali Luo Ming puli terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melintasi dua dunia ini. Saya bisa pergi sekarang. Saat aku kembali, aku pasti akan menjadi dewa leluhur. Ketika auranya berangsur puli, Wang Chen melihat dunia di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Begitu suaranya turun, sosok Wang Chen melintas dan menghilang dari dunia tertutup ini. Saat ini, hanya Wang Chen yang bisa masuk dan keluar tempat ini dengan bebas. Kecuali kekuatan seseorang bisa melampaui Wang Chen. Buka segel ini. Adakah yang bisa melakukannya? Jelas sekali, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Sekarang dunia surah telah kehilangan Luo Ming dan dunia surah yang legendaris telah kehilangan dunia surah, tidak ada yang bisa melakukannya. Gunung Sainte Ketika Wang Chen berdiri di sini lagi, hari berikutnya sudah subuh. Seluruh Gunung Sainte sunyi senyap. Berdiri di depan Gunung Sainte, Wang Chen samar-samar bisa melihat lapisan segel bergerak. Ini adalah balas dendam keluarga Wang. Ini adalah segel yang ditinggalkan keluarga Wang. Di dalam Gunung Sainte, banyak ahli yang saat ini disegel. Jelas sekali, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan informasi apapun tentang pertempuran terakhir. Melihat puncak gunung yang sunyi, melihat puncak gunung yang familiar, Wang Chen menghela nafas. Betapa mulianya tanah suci di masa lalu, tetapi telah jatuh ke kondisi seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Memang benar, dunia telah berubah dan zaman telah berubah. Tidak mungkin tanah suci tetap kuat selamanya. Bukannya aku kejam, tapi kamu membuat pilihan yang salah. Namun, Gunung Sainte telah benar-benar rusak parah. Dunia saat ini tidak membutuhkan sekelompok orang yang membusuk seperti Anda. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Holy Lord karena membuat pilihan yang salah. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti jejak Holy Lord. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi pengikut Holy Lord, murid Holy Lord, orang kepercayaan Holy Lord. Setelah hening beberapa saat, melihat hutan pegunungan yang sunyi, Wang Chen bergumam pelan. Setelah menyegel tanah tulang dan celah ruang waktu, Wang Chen meninggalkan provinsi Ling dan datang ke tempat ini. Dia tidak datang untuk menikmati pemandangan. Dia juga tidak datang untuk mengenangnya. Dia datang untuk membunuh. Gunung Sainte tidak perlu lagi ada. Ini sudah menjadi konsensus dunia. Terutama saat Holy Lord muncul di perkemahan surah, nasib Gunung Sainte telah ditentukan. Bahkan jika Wang Chen membiarkan orang-orang ini pergi hari ini, apakah dunia akan membiarkan mereka pergi? Tentu saja tidak. Terlebih lagi, Wang Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika itu masalahnya, maka dia akan membunuh. Dengan datangnya era baru, beberapa hal dari era lama akhirnya menjadi debu sejarah. Hanya dengan begitu era baru akan menjadi lebih menyeluruh. Terlebih lagi, Gunung Sainte adalah musuh Wang Chen. Wang Chen tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia berdarah dingin, dapat dikatakan bahwa dia tidak berperasaan. Namun, jika bukan karena itu, akankah Wang Chen menempuh jalur seni bela diri hingga seperti sekarang ini? Saat ini, tangan Wang Chen sudah berlumuran darah. Dia tidak keberatan ternoda lebih banyak darah. Ayah, kakek, orang tua, semua pahlawan keluarga Wang, apakah kamu melihat ini? Betapa menakjubkannya Gunung Suci di benua langit yang mendalam saat itu. Dalam satu malam, dia memusnahkan ratusan keluarga Wang saya, memusnahkan seluruh keluarga Wang. Namun, pernahkah mereka mengira hari ini, Gunung Sainte akan saya tumbang. Ayah, kakek, tetua, hari ini, saya akan membalaskan dendam keluarga Wang. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang tidak lagi memiliki musuh. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen menatap puncak gunung di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kebencian terhadap keluarga Wang tidak berakhir karena Holy Lord ditekan oleh Wang Chen di Aula Sage Sembilan Surga. Kebencian terhadap keluarga Wang hanya berakhir ketika tempat suci ini menghilang. Dan sekarang, saatnya mengakhiri kebencian ini. Memikirkan semua yang terjadi pada malam bersalju itu, memikirkan api yang memenuhi langit, memikirkan darah di salju, memikirkan ayahnya, memikirkan kakeknya, memikirkan semua orang di keluarga Wang, mata Wang Chen sedikit. Basah. Akhirnya, tiba waktunya untuk melepaskan segalanya. Ledakan lampu hijau. Menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen menjadi dingin. Dia membentuk ledakan lampu hijau dan melemparkannya. Mencicit-mencicit. Seberapa mengerikankah ledakan lampu hijau yang dibentuk oleh Dewa Sejati? Ledakan lampu hijau, yang seukuran sebutir beras, dilemparkan begitu saja oleh Wang Chen. Itu berubah menjadi pelangi terbang dan dengan suara siulan yang tajam, ia menembus lapisan segel yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan menyatu dengan puncak gunung. Cahaya sebutir beras sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, itulah yang ingin ditunjukkan Wang Chen. Ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh yang keras. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Debu memenuhi langit dan langit kehilangan warnanya. Gemuruh. Raungan itu terus berlanjut. Puncak gunung yang megah berubah menjadi abu di dalam debu. Terlebih lagi, di puncak gunung, tidak diketahui berapa banyak ahli yang tidak mengeluarkan satu pun teriakan di bawah gelombang udara seperti itu. Ceritan mereka langsung berubah menjadi abu. Gelombang udara menyapu dan lapisan segelnya hancur total. Gelombang udara yang mengerikan menyapu puluhan ribu meter. Dalam jarak puluhan ribu meter, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Berdiri di tengah angin kencang, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Matanya dingin. Berapa lama suara gemuruh itu berlangsung? Tampaknya berlangsung selama puluhan ribu tahun, tetapi tampaknya hanya sesaat. Segera, suara gemuruh itu perlahan berhenti. Tak lama kemudian, amukan angin juga mulai meredah. Saat semuanya tenang, dunia kembali jernih. Namun, berbeda di dunia ini. Saat ini, tempat asal Gunung Sainte sudah rata dengan tanah. Runtuhannya sangat mempesona. Kehidupan. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Segala sesuatu di Gunung Sainte menghilang seiring dengan amukan angin. Gunung Sainte, tempat suci yang pernah menjadi kebanggaan tiga alam, telah lenyap. Kemuliaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga telah berubah menjadi asap dan awan. Dalam sekejap mata, Wang Chen menjentikan jarinya dan mengubah warna langit dan bumi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Gunung Sainte. Saat ini, dia kembali sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Saat itulah Wang Chen bergumam pelan. Menghancurkan Gunung Suci dengan lambayan tangannya juga mengumumkan berakhirnya dendam ini. Wang Chen tampaknya memiliki sarana untuk mengendalikan dunia. Terima kasih telah menonton!